Jejak di balik kabut jilid 37. Ya, katakan kepada orang-orang Karangwaru bahwa aku, Surah Tunda, telah memperluas daerah pengaruhnya sampai ke Karangwaru. Karena itu, maka mereka tidak perlu takut terhadap gerombolan-gerombolan yang akan mengganggu padukuhan itu. Akulah yang akan menanganinya. Baik, Kisanak. Baik. Aku akan mengatakan kepada mereka. Karena itu pula, maka mereka tidak perlu memesan pedang kepadamu. Pedang itu tidak akan ada gunanya. Tentu ada gunanya, Kisanak. Jika gerombolan itu tiba-tiba kembali? Bukankah kau tidak setiap hari berada di Karangwaru? Orang-orang Karangwaru tidak boleh bersenjata. Tentu sebagian besar pedang itu sudah siap. Apa salahnya jika mereka menyimpan senjata di rumahnya? Mereka akan dapat melawan gerombolanku. Apakah mereka berani melakukannya? Berbeda dengan gerombolan yang sekedar lewat. Mereka memang harus dilawan, kau tidak usah membantah, kakek tua. Serahkan pedang-pedang itu kepadaku. Orang-orangku juga membutuhkannya. Kalau kau membutuhkan pedang, kau dapat memesan kepadaku dengan harga yang sama dengan orang-orang Karangwaru. Orang berambut putih itu tertawa. Katanya, jangan bergurau, kek. Waktuku tidak banyak. Serahkan pedang-pedang yang sudah siap itu kepadaku. Kisuratunda, orang-orang Karangwaru sudah memberikan uang panjar kepadaku. Jika pedang-pedang ini tidak aku serahkan kepada mereka, maka mereka akan menuntut uang itu kembali. Katakan saja bahwa pedang-pedang mereka telah aku ambil, tentu mereka tidak mau tahu. Mereka tentu menuntut kepadaku untuk mengembalikan uang yang telah aku terima. Padahal uang itu telah habis aku belanjakan bahan-bahan pembuatan pedang ini. Kisuratunda itu tertawa semakin keras. Disela-sela suara tertawanya ia pun berkata, orang tua yang malang. Agaknya nasibmu memang buruk. Karena itu, jangan ambil pedang-pedang itu, Kisuratunda. Jika pedang-pedang itu kau ambil aku harus menjual tanah pekaranganku untuk mengembalikan uang panjar itu. Lalu aku dan keluarga ku akan berkeliaran tanpa tempat tinggal, uruslah dirimu sendiri, kakek yang malang. Yang penting bagiku, pedang-pedang itu harus berada di tanganku. Paksi telah menggamit sambil berdesis, orang itu akan memaksa mengambil pedang-pedang itu, kasehan pande besi tua itu, sahut wijang. Apakah kita akan ikut campur? Tunggu. Kita akan melihat, apa yang akan terjadi. Kau lihat pande besi yang tua itu tidak nampak ketakutan. Aku lihat. Tentu ada sesuatu di balik sikapnya itu. Wijang dan paksi tidak beranjak dari tempatnya. Sementara itu, orang yang menyebut dirinya suratunda itu pun berkata, Lantang, kek, jangan halangi orang-orangku mengambil pedang-pedang yang telah kau buat. Kami memerlukannya. Ada beberapa orang yang menyatakan diri untuk ikut bersama kami. Karena itu, maka aku ambil pedang-pedangmu untuk aku bagikan kepada mereka. Dengan demikian, makakah sudah membantu menegakkan kuasaku di daerah ini, sehingga untuk seterusnya kau tidak akan terganggu lagi. Jangan, kisana. Sudah aku katakan, bahwa aku sudah menerima uang panjar dari orang-orang karangwaru, diam, akhirnya kesabaran suratunda itu pun sampai kebatas. Kepada orang-orangnya suratunda itu pun berkata Lantang, ambil pedang-pedang yang sudah siap itu. Tetapi pande besi yang tua itu tiba-tiba saja bangkit berdiri sambil berkata, suratunda, aku katakan sekali lagi jangan ganggu kami. Kami juga sedang mencari uang untuk menghidupi keluarga kami. Jika kau ingin mencari kekayaan, harta benda dan apa saja dengan caramu, lakukanlah. Aku tidak akan mengganggumu. Tetapi kau jangan mengganggu ku. Wajah suratunda menjadi merah. Kemarahannya bagaikan meledakan jantungnya. Namun justru untuk sesaat suratunda berdiri saja dengan mulut yang bergetar. Baru kemudian ia dapat berbicara, jadi kau akan melawannya, jawaban debes yang tua itu. Kau sadari, apa yang kau lakukan, kakek tua? Aku sadari sepenuhnya. Daripada aku harus berhadapan dengan orang-orang kerangwaru, maka aku lebih senang berhadapan kau dan orang-orangmu. Gila. Apakah kau memang sudah gila, kek? Tidak. Aku dan kawan-kawanku yang bekerja di sini tidak gila. Jika aku menyerahkan pedang-pedang itu, maka aku benar-benar sudah gila, karena aku harus menjual tanah pekaranganku dan rumahku. Kau tahu, bahwa kau akan dapat mati karena pokalmu itu. Kalau aku mati, maka aku tidak perlu lagi berpikir untuk mengembalikan uang panjar yang sudah aku terima dari orang-orang kerangwaru. Setan kau, kakek tua, suratunda itu pun menjadi semakin marah. Lalu katanya kepada orang-orangnya, tangkap orang tua itu. Aku ingin ia tetap hidup. Biarlah ia mati dibunuh orang-orang kerangwaru jika ia tidak dapat mengembalikan uang panjar yang sudah diterimanya. Dua orang pengikut suratunda itu pun segera bergerak. Namun orang tua itu pun berkata, biarlah aku datang kepada kalian. Jika kalian datang kemari, agaknya akan sangat berbahaya bagi kalian. Jika kalian terperosok ke dalam perapian itu, maka kalian akan menjadi cacat. Bahkan mungkin mati, wijanglah yang kemudian menggamit paksi sambil berbisik, kita tidak perlu ikut campur. Ya, orang tua itu nampaknya cukup meyakinkan, sebenarnya lah, pande besi yang tua itu pun kemudian keluar dari gubuk tempatnya bekerja. Demikian ia berada di depan gubuknya, maka dua orang telah menangkap lengannya. Namun tiba-tiba saja kedua orang itu telah terlempar. Seorang di antaranya menimpa suratunda itu, sehingga hampir saja suratunda itu jatuh terlentang. Untunglah tangan suratunda dengan cepat mampu menggapai sebatang pohon pelindung di depan gubuk pande besi itu, sehingga sejenak kemudian, suratunda itu pun telah berdiri tegak. Darah suratunda itu bagaikan mendidih di seluruh tubuhnya. Hampir berteriak suratunda itu pun berkata kepada orang-orangnya, lakukan, apa yang harus kalian lakukan? Ambil pedang-pedang itu. Siapa yang menghalangi, singkirkan. Yang melawan, dapat kalian habisi saja. Namun orang-orang yang bekerja di gubuk itu pun segera berloncatan. Ternyata mereka pun dengan sigap melawan para perampok yang ingin mengambil pedang-pedang yang sedang mereka buat. Sejenak suratunda berdiri termangu-mangu. Namun akhirnya ia melihat, bahwa para pande besi itu bukan orang. Kebanyakan, mereka dengan tangkasnya berloncatan melawan para pengikut suratunda yang akan merampas pedang-pedang yang telah mereka buat dengan susah payah. Karena itu, terbakar oleh kemarahan yang memuncak, suratunda pun segera turun ke arna perkelahian. Suratunda itu pun langsung menghadapi pande besi tua, yang agaknya menjadi pemimpin dari kawan-kawannya yang masih muda-muda itu. Kakek tua yang tidak tahu diri. Jika kau keras kepala, aku akan membunuhmu. Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab, Bukankah sudah aku katakan, jika aku mati, maka aku tidak perlu lagi memikirkan, bagaimana aku harus mencari uang untuk mengembalikan uang panjar dari orang-orang karanglaru. Kau sudah gila, kakek tua. Tetapi baiklah, aku akan membunuhmu dengan caraku. Care yang tentu lebih buruk dari care yang dapat diambil oleh orang-orang karanglaru. Orang tua itu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap menghadapi suratunda. Sejenak kemudian, pertempuran itu berlangsung semakin... Sengit. Untunglah pasar itu sudah berangsur sepi, sehingga tidak terlalu banyak orang yang harus berlari-lari meninggalkan pasar itu. Sementara itu, Wijang dan Paksi masih saja berada di tempatnya untuk menyaksikan pertempuran yang semakin seru itu. Namun akhirnya suratunda harus mengakui kenyataan. Pandi besi tua itu ternyata memiliki ilmu yang lebih tinggi dari suratunda sendiri. Sementara itu, kawan-kawannya yang bekerja bersamanya, telah melawan para pengikut suratunda dengan segenap kemampuan mereka. Ternyata bahwa mereka bukannya orang-orang yang tidak berdaya. Sebagian dari mereka memiliki bekal olah kanuragan yang dapat mereka pergunakan untuk melindungi diri mereka. Dalam pada itu, kemarahan suratunda rasa-rasanya tidak dapat diendapkannya lagi. Dengan garangnya, suratunda itu pun berteriak kepada para pengikutnya, panggil semua orang kemari. Kita bakar gubuk dan perapian ini. Kita akan menghancurkan semua peralatannya. Kita bawa semua pedang yang sudah jadi. Dua orang berlari meninggalkan Arna. Di luar gerbang pasar terdengar mereka bersuit nyaring. Sejenak kemudian, sekelompok pengikut suratunda yang tidak ikut masuk ke dalam pasar, telah berada di dalam pasar itu pula. Dengan geram suratunda itu berteriak, hancurkan tempat kerja pande besi itu dan bakar gubuknya. Wijang dan paksi menjadi berdebar-debar, meskipun pande. Besi yang tua itu mampu mengalahkan suratunda, tetapi jumlah pengikut suratunda itu terlalu banyak. Mereka akan dapat benar-benar menghancurkan tempat kerja pande besi itu. Karena itu, maka Wijang pun berkata, Bukankah kita tidak akan tinggal diam dan membiarkan suratunda menghancurkan peralatan pande besi itu? Ya. Marilah kita berbuat sesuatu. Sebelum para pengikut suratunda yang berdatangan semakin banyak itu benar-benar merusak peralatan pande besi serta membakar gubuk itu, maka Wijang dan paksi telah mendekati lingkaran pertempuran itu. Dengan lantang Wijang pun berteriak, Apa yang telah terjadi? Berhentilah, kenapa kalian berkelahi? Wijang memang tidak mempergunakan suara wajarnya. Pada getar suaranya terasa hentakan-hentakan pada dinding jantung. Orang-orang yang mendengarnya, sehingga dengan demikian, maka orang-orang yang bertempur itu berloncatan surut. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun telah terhenti. Apa yang terjadi? Bertanya Wijang pula. Kau siapa? Bertanya suratunda. Kami orang-orang karangwaru. Kami datang untuk mengambil sebagian pedang yang kami pesan. Bukankah sudah ada sebagian yang telah jadi? Setan kau, orang-orang karangwaru, geram suratunda. Aku datang untuk mengambil pedang-pedang yang sudah siap. Itu pedang pesanan kami, jawab Wijang. Kami sudah memberikan uang panjar. Tidak ada orang lain yang dapat membeli pedang-pedang itu. Pandi besi yang rambutnya sudah ubanan itu menarik nafas dalam-dalam. Sikap Wijang itu telah mengisyaratkan kepadanya, bahwa kedua orang anak muda itu bukan orang kebanyakan. Kenapa aku tidak dapat mengenalinya ketika ia berbicara tentang pedang bertanya pandi besi tua itu di dalam hatinya. Namun suratunda itu pun berteriak, Jangan menghalangi kami. Aku tidak peduli, apakah kalian sudah memberikan uang panjar atau belum. Tetapi aku memerlukan pedang-pedang itu, gila kau, suratunda. Kami, orang-orang karangwaru memerlukan pedang-pedang itu untuk melawan para perampok. Kami akan menghancurkan setiap gerombolan perampok yang mengganggu daerah kuasa kami. Persetan dengan daerah kuasamu. Kami, orang-orang karangwaru akan melawan kau dan para pengikutmu pula. Pedang-pedang itu akan sangat berarti bagi kami. Setan, kau. Sekarang kau hanya berdua di sini. Kau mau apa, hi? Para pandi besi itu nampaknya berusaha mempertahankan pedang-pedang yang sudah kami pesan. Tentu kami akan berpihak kepada mereka. Selagi masih ada kesempatan, pergilah. Jangan mengharapkan pedang itu lagi. Pedang itu kami perlukan untuk melindungi daerah kuasa kami, termasuk karangwaru. Karena itu, orang-orang karangwaru tidak memerlukan pedang lagi. Kami memerlukan pedang itu justru untuk melawanmu dan para pengikutmu. Kemarahan suratunda tidak dapat dibendung lagi. Karena itu, maka ia pun berteriak nyaring, Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Jangan ragu-ragu. Yang keras kepala, akan dibinasakan. Wijang dan Paksi pun segera bergeser saling menjauh. Sementara itu, pandi besi yang tua serta kawan-kawannya telah bersiap pula untuk bertempur lagi. Meskipun mereka belum tahu tingkat kemampuan kedua orang anak muda yang mengaku orang-orang karangwaru itu, serta mereka menyadari bahwa lawan terlalu banyak, namun pandi besi itu tidak mau menyerahkan hasil kerja mereka kepada suratunda dan para pengikutnya. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah menyala kembali. Jumlah pengikut suratunda sudah menjadi lebih banyak. Tetapi dua orang anak muda yang asing, telah berpihak kepada pandi besi itu. Pandi besi yang tua itu masih bertempur melawan suratunda. Namun suratunda tidak lagi sendiri. Seorang pengikutnya yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan telah bergabung bersamanya, sehingga pandi besi tua itu harus bertempur melawan dua orang lawan. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi telah melibatkan diri pula. Ternyata keduanya telah mengacaukan para pengikut suratunda. Orang-orang yang bertempur melawan keduanya, segera terpelanting dan terlempar dari arena. Sebagian dari mereka masih mampu melenting bangkit berdiri untuk meneruskan pertempuran. Tetapi ada di antara mereka yang menyeringai menahan sakit. Paksi yang membawa tongkat, seakan-akan telah berubah menjadi hantu yang menakutkan. Tongkatnya berputaran semakin cepat. Sentuhan-sentuhan tongkatnya, rasa-rasanya, telah meretakan tulang. Para pengikut suratunda itu pun telah mempergunakan senjata mereka pula. Ada yang mempergunakan padang, ada yang membawa bindi dan ada yang membawa kapak. Sementara itu Wijang pun telah menarik sepasang pisau belatinya pula untuk melawan senjata-senjata para pengikut suratunda. Namun Wijang dan Paksi memang sengaja tidak ingin membunuh. Tetapi dalam pertempuran yang semakin sengit, keduanya sulit untuk menjaga agar senjata mereka tidak melukai lawannya. Sekali-sekali ujung pisau belati Wijang juga menyentuh dan menggores tubuh lawannya, sehingga darahnya telah menitik. Sementara itu, tongkat paksi telah membuat beberapa orang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pertempuran. Bahkan ada di antara mereka yang tulang lengannya benar-benar menjadi retak. Seorang yang lain, pergelangan tangannya tidak lagi dapat digerakkan. Sedangkan seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan jatuh tersungkur karena tongkat paksi menyambar pahannya sehingga tulang pahannya menjadi retak. Beberapa orang pande besi itu sempat melihat sekilas kedua orang anak muda yang sedang bertempur dengan garangnya itu. Mereka menyadari, bahwa keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Bahkan pande besi yang tua itu pun berkata kepada dirinya sendiri, Alangkah bodohnya aku memperlakukan kedua anak muda itu sebagai anak-anak muda yang dumu. Ternyata mereka adalah anak-anak yang berilmu tinggi sekali. Pande besi yang tua itu masih bertempur melawan Suratunda. Ternyata Suratunda masih saja mengalami kesulitan meskipun seorang pengikutnya membantunya. Semakin lama, kawan-kawan Suratunda pun menjadi semakin menyusut. Beberapa orang yang berusaha untuk menghentikan perlawanan wijang dan paksi yang mengaku orang-orang karangwaru itu sudah tidak berdaya. Yang masih mampu bertempur sudah menjadi putus asa. Mereka seakan-akan hanya tinggal mengepung wijang dan paksi dalam sebuah lingkaran yang semakin longgar. Para pande besi yang mempertahankan pedang yang telah mereka buat dengan susah payah itu pun semakin mendesak lawan-lawan mereka pula, karena sebagian dari para pengikut Suratunda sudah tidak berdaya dan yang lain dalam kelompok menghadapi wijang dan paksi. Dalam pada itu, Suratunda sendiri menjadi semakin sulit. Ketika orang-orangnya menjadi semakin menyusut, maka seorang pande besi yang masih muda telah mengambil lagi pasangan Suratunda, sehingga dengan demikian Suratunda harus bertempur lagi seorang melawan seorang dengan pande besi yang tua itu. Dalam pada itu, Suratunda sudah tidak mempunyai harapan lagi. Para pengikutnya pun tidak mungkin lagi dapat mengalahkan para pande besi yang bertempur bersama-sama dengan kedua orang karangwaru itu. Karena itu, maka Suratunda itu tidak mempunyai pilihan lain. Ketika keadaannya menjadi semakin rumit, maka ia pun segera bersuit nyering. Dalam waktu yang singkat, maka pertempuran itu pun segera menjadi kacau. Orang-orang Suratunda yang masih mungkin melarikan diri telah dengan sengaja membuat pertempuran itu menjadi tidak menentu. Mereka berlarian silang-menyelang untuk memberikan peluang kepada Suratunda untuk menghilang. Baru kemudian mereka berusaha untuk melarikan diri, meninggalkan arena pertempuran, sambil membantu kawan-kawan mereka yang kesakitan dan luka. Pande besi yang tua itu pun memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk tidak mengejar mereka. Ia pun telah melepaskan. Suratunda pula. Orang-orang itu akan menjadi sangat berbahaya, kek, berkata salah seorang pande besi yang masih muda. Kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita akan berbicara dengan orang-orang karangwaru, para bebahu. Padu kuhan ini serta orang-orang yang ditugaskan di pasar ini, tetapi kedua orang anak muda itu bukan benar-benar orang karangwaru. Mereka telah membantu kita serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Pande besi yang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Selangkah demi selangkah orang itu mendekati wijang dan paksi yang berdiri termangu-mangu. Terima kasih, anak muda. Kalian telah membantu menyelamatkan kami. Bukan apa-apa, kek. Bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu? Aku minta maaf atas kebodohanku, anak muda. Maksudkah, kek? Aku tidak dapat melihat kemampuan kalian berdua sejak awal. Kalian tentu menertawakan aku ketika aku mencoba menggurui anggar. Tidak, kek. Tidak. Nasihat kakek itu sangat berarti. Adalah kebetulan bahwa kami berdua yang mendengarkan kali ini. Tetapi nasihat kakek itu akan sangat berarti pula bagi orang lain, orang itu menarik nafas panjang. Ketika ia mengedarkan pandangan matanya, maka dilihatnya pasar itu sudah sepi. Satu dua orang yang berdatangan kembali setelah suasana menjadi tenang, masih berdiri termangu-mangu. Namun mereka pun kemudian segera mengemasi barang-barang mereka yang tersisa. Jangan takut untuk datang lagi ke pasar ini, berkata pande. Bes yang tua itu kepada mereka. Pasar ini tidak boleh mati, lalu suaranya menurun seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri, disini aku mencari nafkah. Jika pasar ini mati, maka lapangan kerja kami juga akan mati. Tidak, kakek, sahut paksi. Kakek sudah mempunyai beberapa orang langganan. Seandainya, hanya seandainya pasar ini mati, namun jika kakek masih bekerja di sini, akan berdatangan orang-orang yang sudah terbiasa berhubungan dengan kakek. Bahkan orang-orang baru pun akan berdatangan karena mereka membutuhkan alat-alat pertanian serta alat-alat kerja yang lain. Parang, kapak, dan ternyata kakek juga membuat senjata. Sepanjang senjata itu berada di tangan yang benar untuk kepentingan yang benar seperti orang-orang karangwaru, maka kakek tidak perlu merasa bersalah. Ya, ger, kakek itu mengangguk-angguk. Nah, silahkan kakek melanjutkan kerja kakek. Aku kira suratunda akan berpikir ulang, jika ia ingin datang kemari. Kami akan menyelesaikan kerja kami untuk hari ini, anak-anak muda. Kami akan pergi ke karangwaru untuk menyerahkan pesanan mereka yang sudah siap. Jika pedang-pedang itu jatuh ke tangan orang lain, maka aku harus mengganti uang panjar itu. Jadi, kakek akan pergi ke karangwaru ya, ger. Paksi itu pun kemudian berpaling kepada Wijang sambil. Berdesis, apakah kita juga akan pergi ke karangwaru? Kita akan dapat mendengar sedikit keterangan tentang perampok itu. Wijang mengangguk. Katanya, baiklah. Kita akan pergi bersama mereka ke karangwaru. Kalian berdua juga akan pergi ke karangwaru bertanya kakek tua itu. Ya, kek, jawab Wijang. Kami ingin mendapat sedikit keterangan tentang para perampok yang telah mengganggu ketenangan orang-orang karangwaru. Baik, anak-anak muda. Tetapi silahkan menunggu sebentar. Kami akan membenahi peralatan kami. Wijang dan Paksi pun kemudian duduk di atas samben panjang di depan gubuk itu. Sementara itu, beberapa orang yang telah mengemasi barang-barang dagangan mereka, maka mereka pun telah meninggalkan pasar itu pula. Sambil membenahi alat-alatnya pande besi yang tua itu pun berkata, Aku juga harus berbicara dengan kibekel di padukuhan ini, anak muda. Pasar ini merupakan penghasilan yang baik bagi padukuhan ini, sehingga jika pasar ini mati, maka padukuhan ini akan kehilangan sumber yang terhitung deras. Karena itu, kibekel harus mengambil langkah-langkah untuk Mengatasi gerombolan-gerombolan seperti gerombolan suratunda yang merasa dirinya berkuasa di daerah ini, Bukankah kakek dan kibekel dapat bekerjasama dengan orang-orang karangwaru yang telah terlanjur mempersiapkan diri? Ya, itu adalah rencana yang sangat menarik. Orang-orang karangwaru bukan sekelompok orang penakut. Tetapi perampok yang pernah datang ke karangwaru itu dipimpin oleh seorang yang berilmu sangat tinggi. Orang-orang karangwaru yakin, bahwa sebenarnya mereka bukan sekelompok perampok. Hanya karena keadaan yang memaksa, maka mereka telah merampok ke rumah seorang saudagar kaya di karangwaru. Pemimpinnya telah memperlihatkan kelebihannya, dan bahkan tidak masuk akal. Bagi orang-orang karangwaru, Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Bagi keduanya, keterangan itu sudah mengarah. Sekelompok orang yang merampok di karangwaru itu tentu ki gede lenglengan dan beberapa orang yang mengikutinya. Dengan demikian, maka mereka menjadi semakin yakin, bahwa arah yang mereka tempuh adalah arah yang benar. Demikianlah, setelah para pandi besi itu selesai mengemasi alat-alatnya, maka mereka pun meninggalkan gubuk mereka. Sambil membawa pedang yang telah siap untuk mereka serahkan kepada orang-orang karangwaru. Karangwaru terletak tidak terlalu jauh dari pasar. Bahkan karangwaru adalah sebuah padukuhan yang terletak di kademangan yang sama. Ternyata Ki Bekel di karangwaru adalah seorang yang ramah. Beberapa orang pandi besi yang membawa pedang itu diterimanya dengan baik. Demikian Pulau Wijang dan Paksi yang datang bersama dengan mereka. Baru sebagian, Ki Bekel, berkata pandi besi tua itu. Terima kasih, jawab Ki Bekel. Aku baru merencanakan untuk melihat seberapa jauh pesanan kami sudah dikerjakan. Bersama Ki Jagabaya. Sebenarnya pagi tadi kami akan pergi ke pasar. Tetapi kami harus menunggui perbaikan bendungan, sehingga kami menunda rencana kami itu. Adalah kebetulan bahwa Ki Bekel tidak pergi ke pasar pagi tadi, desis pandi besi itu. Kenapa? Pandi besi itu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di pasar. Sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang yang menyebut dirinya suratunda telah datang ke tempat kerja pandi besi itu. Untunglah ada kedua anak muda ini, sehingga kami dapat mengatasi gerombolan yang jumlahnya cukup banyak itu. Ki Bekel mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dengan nada ragu ia pun bertanya, apakah ciri-ciri pimpinan segerombolan perampok itu seperti yang pernah aku katakan datang merampok di padukuhan ini? Tidak, Ki Bekel. Sama sekali berbeda. Bahkan suratunda telah menyatakan diri untuk menjadi pelindung di daerah ini, termasuk padukuhan karangwaru. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, dengan demikian. Suratunda itu akan dapat dengan leluasa memeras daerah yang disebutnya dilindunginya itu. Ya, karena itu, maka karangwaru tidak memerlukan lagi. Pedang-pedang ini, sehingga pedang-pedang ini akan diambil oleh suratunda. Jadi suratunda itu bukan orang yang ilmunya tidak dapat dimengerti itu. Tidak, Ki Bekel. Ternyata bahwa kami mampu melawannya. Meskipun agaknya tanpa kedua orang anak muda itu kami mengalami kesulitan, karena jumlah mereka terlalu banyak, baiklah. Terima kasih atas kesediaan kami mempertahankan pedang-pedang kami dan bahkan mengantarkannya kemari, mungkin kalian memerlukannya. Jika suratunda itu datang kemari, maka sebagian dari laki-laki di Karangwaru sudah memiliki senjata yang memadai. Sedangkan sebagian yang lain akan segera kami selesaikan. Terima kasih. Namun aku ingin minta kepada Ki Bekel, agar kita dapat bekerja bersama menghadapi suratunda dan para pengikutnya, tentu. Kita saling membutuhkan. Apalagi kedua orang anak muda itu. Mudah-mudahan kita akan dapat melawan suratunda dan para pengikutnya. Namun kami, orang-orang Karangwaru harus berhati-hati menghadapi sekelompok orang yang dipimpin oleh orang yang berilmu sangat tinggi itu. Jumlah mereka tidak banyak. Tetapi nampaknya mereka tidak akan terlawan. Aku kira mereka tidak akan datang lagi ke padukuhan ini, Ki Bekel, berkata Wijang menyelah. Ki Bekel itu mengerutkan dahinya. Pandibes yang tua itu, serta kawan-kawannya pun merasa tertarik kepada keterangan Wijang itu. Kenapa orang-orang itu tidak akan datang lagi bertanya Ki Bekel? Mereka hanya lewat. Pada dasarnya mereka memang bukan perampok, jawab Wijang. Dari mana kau tahu bertanya Ki Bekel? Wijang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, aku juga berkepentingan dengan mereka. Ki Bekel memandang Wijang dan paksi berganti-ganti. Sementara itu Pandibes yang tua itu pun berkata, jadi kehadiran kalian di sini ada hubungannya dengan perampok yang berilmu tinggi itu? Aku hanya sekedar mengikuti arah perjalanannya, tentu bukannya tanpa maksud. Wijang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, sudahlah. Kami akan segera meneruskan perjalanan kami mengikuti arah perjalanan orang-orang yang kalian sebut perampok itu. Tetapi Ki Bekel masih bertanya, jika mereka sebenarnya bukan perampok, siapakah mereka itu? Mereka pada dasarnya memang bukan perampok. Mereka justru lebih berbahaya dari sekelompok perampok. Orang itu jauh, lebih berbahaya dari Suratunda. Ki Bekel dan Pandibes yang tua itu mengangguk-angguk. Sementara Wijang pun berkata, sebaiknya kami minta diri. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Kenapa kalian tidak bermalam barang semalam di sini? Besok pagi-pagi kalian dapat melanjutkan perjalanan. Seandainya kalian berangkat juga sekarang, maka beberapa saat lagi langit pun akan menjadi suram. Senja akan segera turun. Terima kasih, Ki Bekel. Mudah-mudahan di perjalanan. Pulang kelak kami dapat singgah. Jika sebentar lagi malam turun, kami tidak harus segera berhenti. Sebagai pengembara kami dapat saja berjalan siang atau malam. Pandibes yang tua itu juga tidak dapat mencegah kedua anak muda itu untuk bermalam. Wijang dan Paksi berniat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah minum minuman hangat serta makan beberapa potong makanannya, maka keduanya pun telah minta diri. Surat Undep bukan orang yang menakutkan, berkata Wijang. Jika Ki Bekel berhasil menggerakkan semua laki-laki di padukuhan ini maka Surat Undep tidak akan berani berbuat apa-apa di sini. Apalagi jika Ki Bekel berhubungan dengan para bekal di padukuhan yang lain serta berbicara dengan Ki Demang. Kakek pandib besi itu tentu bersedia bekerjasama dengan padukuhan-padukuhan di kademangan ini. Tentu, nger, sahup pandib besi itu. Dengan bekerjasama kami akan menjadi semakin kuat. Ki Bekel, berkata Wijang kemudian, kami mohon diri. Mudah-mudahan padukuhan ini untuk selanjutnya tidak akan diganggu oleh siapapun. Kakek dan saudara-saudaraku pandib besi yang lain, kami minta diri. Demikianlah Wijang dan Paksi pun meninggalkan padukuhan itu. Namun dengan demikian mereka yakin bahwa mereka telah menempuh jalan yang benar. Mereka berada di jalan yang telah dilalui oleh Ki Gede Lenglengan menuju ke sisi selatan kaki Gunung Merapi. Ketika kemudian malam turun, maka keduanya berada di sebuah padukuhan kecil. Meskipun padukuhan itu kecil, tetapi lingkungannya nampak sangat subur. Air melimpah di mana-mana. Parit-parit nampaknya tetap mengalir di segala musim. Meskipun demikian, nampaknya kehidupan di padukuhan itu tetap saja sederhana. Orang-orang padukuhan itu memanfaatkan kesuburan tanahnya secukupnya saja. Tetapi seperti kebanyakan orang-orang di padukuhan yang pernah dilewatinya, maka penghuni padukuhan itu agaknya juga orang-orang yang ramah. Wijang dan Paksi telah mendapat kesempatan untuk bermalam di banjar. Bahkan penunggu banjar itu telah menyuguhi mereka ketela rebus yang masih hangat menjelang tengah malam. Kami telah merepotkan paman dan bibi, berkata Wijang. Tidak apa-apa. Ketela itu adalah ketela yang kami tanam di kebon belakang banjar ini. Ternyata ketela itu berarti juga sebagaimana dapat kami suguhkan bagi kalian malam ini, kami hanya dapat mengucapkan terima kasih. Penunggu banjar itu tersenyum. Ditinggalkannya Wijang dan Paksi yang duduk di seram di banjar. Silahkan tidur di amben bambu itu, kisana. Maaf, hanya seperti inilah yang dapat kami sediakan bagi kalian. Sudah lebih dari cukup, aman. Terima kasih atas semuanya ini. Besok pagi, jika kalian ingin pergi pagi-pagi sekali, tinggalkan saja mangkuk itu di situ. Kalian dapat mandi di pakiwan. Jika aku belum bangun esok pagi, kami mengucapkan selamat jalan. Tetapi jika kalian tidak tergesa-gesa, kalian dapat menunggu aku bangun. Maaf, kadang-kadang aku memang terlambat bangun. Apalagi jika sampai tengah malam aku belum tidur. Mungkin karena aku tidak mempunyai banyak kerja di pagi hari. Baik, Paman. Kami tidak ingin terlalu banyak mengganggu. Jika Paman esok belum bangun, kami mohon diri, penunggu banjar itu pun kemudian meninggalkan wijang dan paksi diserambi gandok itu. Tetapi rumah penunggu banjar itu hanya beradu dinding halaman saja dengan halaman banjar itu. Pada dinding itu terdapat sebuah pintu butulan. Meskipun hidupnya sederhana saja, tetapi orang itu agaknya terbiasa membantu orang lain yang memerlukannya, berkata wijang sambil berbaring. Ya, ia orang baik, desis paksi yang masih duduk di bibir amben. Aku hanya akan tidur sebentar. Nanti, jika kau mengantuk, bangunkan aku. Ganti kau yang tidur, berkata wijang sambil memejamkan matanya. Paksi tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian bersandar dinding sambil menyelangkan kakinya di amben bambu, di sebelah wijang. Sejenak kemudian, wijang pun telah tertidur nyenyak. Di dini hari, wijang itu pun terbangun dengan sendirinya sebelum paksi membangunkannya. Wijanglah yang kemudian duduk bersandar dinding. Sementara paksi berbaring untuk dapat tidur barang sekejap. Pagi-pagi sekali keduanya sudah berbenah diri. Kemudian bersiap untuk berangkat. Bukankah kita tidak perlu membangunkan penunggu banjar ini untuk minta diri bertanya paksi? Wijang menggeleng. Sebelum matahari terbit, maka kedua orang anak muda itu telah meninggalkan banjar. Mereka berjalan menyusuri jalan padukuhan yang masih sepi. Namun satu dua sudah ada orang yang terbangun dan menyapu halaman rumah mereka dengan sapu lidi. Ketika kemudian matahari terbit, wijang dan paksi sudah berada di tengah-tengah bulak panjang. Di hadapan mereka, di seberang tanah persawahan yang subur, terdapat sebuah padang perdu. Di seberang padang perdu terdapat hutan di lareng gunung yang lebat. Sementara itu, penunggu banjar itu pun telah terbangun. Ketika ia menggeliat, ia pun teringat bahwa ada dua orang yang bermalam di banjar. Nyai, penunggu banjar itu dengan serta merta bangkit dan mencari istrinya. Ada apa, Ken? Kau sudah merebut air sudah, Ken? Ada apa? Kau sudah memberi minum kedua orang yang bermalam di banjar? Oh, belum. Aku lupa bahwa ada orang yang bermalam di banjar. Tolong! Buatkan mereka minuman. Apa saja. Aku akan menengoknya. Penunggu banjar itu pun dengan tergesa-gesa lewat pintu butulan melihat dua orang anak muda yang bermalam di banjar. Tetapi keduanya sudah tidak ditemuinya. Yang masih terdapat di serambi gandok itu tinggal sebuah mangkuk yang masih berisi ketelar bus yang tinggal sepotong. Anak-anak itu sudah pergi, desis penunggu banjar itu. Kasihan. Mereka belum sempat minum minuman hangat. Apalagi makan apa saja. Ketelah atau pisang rebus. Sambil mengambil mangkuk dengan sepotong ketelah rebus yang tersisa, orang itu masih saja bergumam, padahal mereka akan menempuh perjalanan di daerah yang jauh dari padukuhan. Mereka akan menempuh perjalanan melewati padang perdu yang panjang. Kemudian menyusuri jalan di pinggir hutan yang lebat. Mereka tidak akan bertemu dengan makanan sampai mereka melintasi hutan itu. Mungkin baru sore nanti mereka sampai ke lingkungan yang berpenghuni. Namun tiba-tiba saja matu orang itu terbelalak. Ketika ia memungut mangkuknya, dilihatnya di bawah sepotong ketelah rebus itu beberapa keping uang. Uang. Ini benar-benar uang, katanya kepada diri sendiri. Dengan gemeter ia meraba uang itu. Katanya, bagaimana mungkin di mangkuk ini ada uang? Apakah kedua orang pengembara itu yang meletakkannya? Jika demikian, mereka tentu orang yang mempunyai banyak sekali uang. Dengan uang ini aku akan dapat membeli dua ekor kambing. Jika mataku tidak kerabun, uang yang ada di mangkuk itu adalah keping-keping uang perak. Ketika ia mengatakan kepada istrinya, maka istrinya pun menjadi gemetar. Katanya, apakah itu benar-benar uang, kakang? Aku belum pernah melihat keping-keping uang perak, uang. Ini uang. Kita pernah mempunyai sekeping uang perak di antara beberapa keping uang tembaga ketika kita menjual kambing kita untuk membiayai pengobatan anak kita. Waktu itu kita memerlukan uang untuk membayar tabib yang baik dan membeli ramuan obat-obatan, sehingga kita harus menjual kambing kita meskipun ditangisi oleh anak kita. Tetapi kita ingin anak itu sembuh. Sekarang kita dapat membeli kambing lagi, kakang, ya. Besok hari pasaran aku akan pergi ke pasar, yang maha pencipta itu agaknya selalu memelihara. Ciptaannya Anak kita akan menjadi sangat bergembira jika ia dapat menggembalakan kambing lagi bersama teman-temannya, aku akan membeli dua ekor kambing muda, jantan dan betina. Sisanya dapat untuk membeli kain panjang buatmu, nyai, aku dapat memakai kain panjang apa saja. Kau yang membutuhkannya, kakang. Jika ada tamu di Banjar, kau memerlukan pakaian yang lebih pantas. Kita akan membeli kain panjang dua lembar, nyai, terserah kepada kakang. Tetapi apakah uang itu memang untuk kita? Jika tidak untuk kita, uang itu tentu tidak akan diletakkan di dalam mangkuk itu. Jika mereka hanya sekedar meletakkan selama mereka tidur, tetapi mereka lupa untuk memungutnya kembali, kita akan menunggu sampai hari pasaran. Jika benar mereka sekedar lupa, maka mereka akan segera kembali. Tetapi jika sampai pada hari pasaran mereka tidak kembali, berarti mereka tidak sekedar lupa. Jika mereka kembali, kita harus mengembalikannya, nyai. Utuh seperti saat kita temukan. Perempuan itu mengangguk-angguk. Sekarang, biarlah aku simpan uang itu bersama mangkuk. Dan ketela yang sepotong itu. Jika mereka memang kelupaan dan kembali lagi, kita berikan mangkuk itu sebagaimana saat aku mengembilnya. Penunggu banjar itu pun kemudian menyimpan uang di dalam mangkuk bersama sepotong ketela rebus itu di dalam geledek di ruang dalam rumahnya yang tidak begitu besar. Anaknya tidak pernah membuka geledek itu, sehingga ia tidak akan melihat bahwa di geledek itu ada uangnya. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi yang sudah berada di bulak panjang berjalan semakin jauh dari padukuhan kecil itu. Sambil menengadahkan wajahnya Wijang pun berdesis, penunggu banjar itu agaknya sudah bangun sekarang. Ia akan terkejut melihat uang di mangkuk itu. Mudah-mudahan uang itu tidak diketemukan oleh orang lain. Kelak jika ada kesempatan kita singgah lagi. Mungkin orang itu masih ingat kepada kita. Tetapi nampaknya kita memerlukan waktu yang panjang bagi pengembaraan itu. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, ya, agaknya kita memerlukan waktu yang panjang. Untuk sesaat keduanya pun saling berdiam diri. Mereka melangkah di jalan yang semakin lama semakin sempit dan agaknya semakin jarang dilewati orang. Jalan itu pun kemudian berbelok memasuki padang perdu yang miring. Di seberang padang perdu itu, nampak hutan di kaki gunung yang lebat. Kita sudah memasuki sisi selatan kaki gunung merapi, paksi, berkata Wijang kemudian. Sekarang kita akan pergi kemana? Marilah kita cari gubuk yang pernah kita tinggalkan itu, Wijang mengerutkan dahinya. Katanya, mungkin kita masih menemukan bekasnya. Perjalanan mereka pun menjadi semakin sulit. Mereka mulai berjalan di tanah yang berlekuk. Kadang-kadang mereka harus mendaki. Namun kadang-kadang mereka harus menuruni tebing, menyusuri sungai-sungai kecil yang berbatu-batu besar. Hutan di sebelah adalah hutan yang lebat, yang tentu dihuni oleh beberapa jenis binatang buas. Kita akan pergi ke sebelah gumuk itu, berkata paksi sambil menunjuk puncak sebuah gumuk yang tidak begitu besar di kaki gunung merapi itu. Wijang mengangguk-angguk. Sementara itu, matahari pun mulai turun di sisi barat. Kita tidak akan menemui padukuhan lagi di jalur perjalanan kita, berkata Wijang. Ya, kita harus menemukan sesuatu, kau mulai lapar Wijang tersenyum. Tentu ada sesuatu yang kita dapatkan di gumuk kecil itu, berkata paksi. Keduanya pun kemudian berjalan melingkari gumuk kecil. Seperti yang dikatakan oleh paksi, maka mereka pun menjumpai bukan sekedar beberapa batang pohon pisang, tetapi beberapa rumpun. Beberapa batang di antaranya berbuah. Dan beberapa tandan di antaranya sudah masak. Bahkan nampaknya tidak seorang pun yang pernah mengambil buahnya, sehingga nampaknya beberapa tandan telah membusuk dan jatuh di tanah. Kau salah jika kau menganggap bahwa buah pisang itu utuh, berkata Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Sebagian dari buah pisang itu nampaknya sudah dimakan burung. Tetapi agaknya di sekitar gumuk itu terdapat banyak sekali pohon pisang, sehingga masih banyak juga pisang yang tidak tersentuh oleh paruh burung. Wijang dan paksi kemudian duduk beristirahat di atas sebuah batu yang besar. Mereka tidak menghadapi minuman hangat dan nasi yang masih mengepul seperti di kedai-kedai. Tetapi di depan mereka terdapat setan dan pisang. Tetapi keduanya hanya memerlukan beberapa buah pisang saja. Keduanya sudah terbiasa menjalani laku mengurangi makan dan minum. Bahkan mereka pun pernah menjalani laku selama tiga hari tiga malam yang pada setiap hari mereka hanya minum semangguk air putih dan tiga buah pisang raja. Setelah makan pisang dan menghirup air di sebuah matu air kecil di pinggir sungai kecil, mereka masih duduk beristirahat sambil memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Mereka memperhatikan puncak gunung merapi yang bersih. Jalur-jalur yang agaknya lekuk-lekuk yang dalam, menjulur dari puncaknya. Wijang pun kemudian berdesis, kita tinggal melingkari gumuk ini. Kita akan segera berada di sekitar gubuk yang pernah kita tinggalkan itu. Paksi mengangguk-angguk. Dipandanginya puncak gunung merapi. Hutan ereng gunung, jalur-jalur jurang yang dalam di lambung serta beberapa bukit yang ada di kaki gunung merapi itu. Ya, kita sudah tidak jauh lagi. Wijang itu pun kemudian bangkit berdiri sambil berkata, kita akan meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan kita akan sampai sebelum gelap. Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Masing-masing membawa beberapa buah pisang untuk bekal di perjalanan mereka yang sudah tidak terlalu panjang lagi. Sebenarnya lah, setelah mereka melingkari gumuk kecil itu, mereka sampai di tempat yang sudah mereka kenal. Mereka berada di pinggir sebuah sungai. Sebuah gerojogan berada tidak jauh agak di arah udik. Air terjun itu, desis Paksi. Ya, Wijang mengangguk-angguk, gubuk itu ada di seberang. Wajah keduanya menjadi cerah. Rasa-rasanya mereka menemukan kembali sesuatu yang pernah hilang. Ingat, Paksi, berkata Wijang, disini banyak ular. Kau harus bersiap-siap sebelum kakimu dipatuk ular yang paling tajam bisanya. Paksi tersenyum. Ia pun mengangguk sambil berkata, aku akan menelan reramuan itu. Demikianlah maka keduanya pun kemudian menuruni jurang yang agak dalam. Demikian kaki mereka menyentuh air, maka rasa-rasanya seluruh tubuh mereka menjadi segar kembali setelah mereka berjalan di teriknya sinar matahari. Lelah dan panas yang serasa membakar kulit tiba-tiba telah hilang. Kita lihat air terjun itu, desis Paksi. Apakah kita tidak melihat gubukmu lebih dahulu? Nanti atau besok kita masih mempunyai banyak waktu untuk pergi melihat air terjun itu. Paksi mengangguk kecil sambil berkata, ya, kita akan melihat gubuk itu dahulu. Demikian mereka pun telah naik tebing di seberang. Demikian mereka sampai di atas, rasa-rasanya mereka ingin segera meloncat ke gubuk yang pernah mereka tinggalkan. Untuk sesaat mereka mengamati keadaan di sekitar mereka. Semuanya memang telah berubah. Pohon perdu tumbuh di mana-mana di sela-sela batang ilalang. Namun agaknya lingkungan itu tidak lagi pernah dijamah oleh seseorang. Kita akan menemukan kembali rumah kita, desis Paksi. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Keduanya pun kemudian menyebab batang ilalang dan berjalan ke arah gubuk yang telah mereka tinggalkan. Gubuk mereka memang tidak begitu jauh lagi. Beberapa saat kemudian, ketika matahari sudah menjadi semakin rendah, Paksi dan Wijang itu telah menemukan sisa-sisa gubuk yang pernah mereka huni. Tetapi gubuk yang sederhana itu telah rusak. Atapnya sudah diterbangkan angin. Beberapa tiang sudah roboh. Sedangkan, dindingnya sudah lapuk. Paksi dan Wijang berdiri termangu-mangu. Mereka memandangi sisa-sisa gubuk mereka dengan jantung yang bergetar. Kita harus mulai dari permulaan, berkata Paksi. Apa salahnya, desis Wijang? Kau masih mempunyai beberapa alat dapur yang masih utuh. Apakah kita masih dapat memakainya? Mangkuk-mangkuk dari tanah itu sudah menjadi kehijau-hijauan oleh lumut yang tebal. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, kita harus membeli lagi yang baru. Kita dapat membeli di pasar itu. Aku kira pasar itu masih ada. Atau bahkan menjadi semakin besar. Kita tidak tergesa-gesa. Kita dapat membuat perapian dan mengasapi buruan kita. Jika kita akan menanak nasi Wijang menarik nafas dalam-dalam. Namun Paksi pun kemudian berkata, tetapi hari ini kita belum memerlukannya. Bahkan mungkin kita tidak memerlukannya untuk selanjutnya, karena kita akan segera bergerak. Ya, kita memang akan segera bergerak. Tetapi bukankah ada baiknya jika kita mempunyai sarang tempat untuk hinggap aku tidak berkeberatan. Tetapi kita jangan terlena dengan sarang kita saja. Paksi, bukankah ketika kita mendekati tempat ini, kita seakan-akan tidak sabar lagi untuk segera sampai? Untuk segera melihat apakah gubuk itu masih ada? Aku memang ingin segera melihat gubuk yang pernah kita huni ini. Tetapi setelah itu, aku merasa terlalu lamban bergerak untuk menemukan adikku. Jika kita tertambat pada gubuk ini, maka kesempatan kita untuk menemukan adikku itu menjadi semakin tipis. Aku setuju untuk bergerak lebih cepat, Paksi. Tetapi bukankah kita harus merenungkan ke mana kita akan pergi? Siapa yang pertama-tama akan kita hubungi dan mencari jawab dari berbagai macam pertanyaan yang lain? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara Wijang pun berkata, besok kita khususkan waktu kita sehari untuk memperbaiki gubuk ini. Ada sebagian bahannya yang masih dapat dipergunakan. Paksi tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk kecil. Sementara itu, langit pun menjadi semakin muram. Senja. Mulai turun. Sementara itu, Paksi dan Wijang masih mempunyai beberapa buah pisang yang dapat mereka makan. Malam itu keduanya tidur di atas ketepe yang masih mereka temukan di gubuk itu. Bergantian. Mereka tidak tahu, apakah lingkungan itu masih saja seperti pada saat-saat mereka tinggal di gubuk itu, atau menjadi lebih garang. Karena itu, maka mereka harus lebih berhati-hati. Wijang lah yang tidur lebih dahulu. Baru kemudian di tengah malam tanpa dibangunkan, Wijang itu pun bangun sendiri. Tidurlah, berkata Wijang. Aku sudah terlalu lama tidur. Kepalaku akan dapat menjadi pening jika aku tidur lebih lama lagi. Paksi lah yang kemudian berbaring berselimut kain panjangnya. Dinginnya malam serasa menggigit tulang. Kaki gunung merapi itu rasa-rasanya telah membeku. Dedaunan, pepohonan dan rerumputan berdiri diam mematung. Tidak ada angin seberapa lembutnya pun. Sejenak kemudian, Paksi pun terlelap. Ia memang sudah mulai mengantuk pada saat Wijang itu terbangun. Menjelang fajar Paksi pun telah bangun. Keduanya pun telah pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Ketika langit terang, keduanya telah duduk di depan gubuk mereka yang berserakan. Dengan nada berat Wijang pun bertanya, Apakah kau sudah siap untuk memperbaiki gubuk kita? Paksi mengangguk sambil berdesis, Marilah. Aku kira kita tidak memerlukan waktu terlalu lama. Ya, besok kita dapat turun untuk melihat suasana. Kita harus mengenali kembali lingkungan ini sebelum kita bergerak. Menurut jejak pelacakan kita, Kigede Leng-Lengan memang berada di sisi selatan Gunung Merapi. Sedang sepasang suami istri itu untuk sementara kita anggap saja repak rembulung dan pupus rembulung, sebelum kita menemukan kemungkinan lain. Paksi mengangguk-angguk. Sementara itu Wijang yang benar-benar bersikap sebagai seorang kakak yang sangat memperhatikan adiknya berkata, Nah, apakah kita akan mencari makanan lebih dahulu sebelum mulai dengan kerja? Kemana kita mencari makanan? Di sebelah ada hutan yang memberikan kesempatan kita berburu. Di sungai banyak terdapat ikan. Nah, kita akan dapat mengasapinya. Kita buat api di pinggir sungai itu. Mungkin asapnya akan membubung. Mudah-mudahan tidak ada orang yang memperhatikannya dan apalagi datang untuk menengoknya. Nanti saja, Wijang. Sekarang kita mulai dengan kerja. Kita berharap bahwa di rumpun pisang itu kita mendapatkan pisang yang sudah masak. Wijang mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bangkit berdiri sambil menarik sepasang pisau belatinya. Katanya, Nah, kau pakai yang satu. Kau siapkan tiangnya. Aku akan mengambil pelepah kelapa itu untuk membuat ketepe. Dinding gubuk ini harus diperbaharui. Paksi tidak menjawab. Diterimanya pisau belati itu. Namun ketika Wijang melangkah pergi, Paksi pun berkata, Kau akan memanjat pohon kelapa itu? Ya. Bukankah di pinggir kali kecil itu berderet pohon kelapa yang berdaun lebat? Bukan hanya daunnya, tetapi juga buahnya. Tidak ada yang memetiknya, sehingga berjatuhan dan hanyut ke hilir. Yang tersangkut di tepian akan tumbuh dan berbuah pula. Paksi tidak bertanya lagi. Tetapi ia mulai memilih potongan-potongan bambu yang masih mungkin dipakai. Yang sudah lapuk. Telah disinkirkan. Untuk menggantikan bambu yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, Maka Paksi pun harus memotong bambu dari rumpun bambu atau batang kayu yang tegak dan lurus, Di pinggir hutan. Sehari itu, keduanya telah bekerja keras untuk membangun kembali gubuk itu. Wijang pun kemudian menyeret beberapa pelepah kelapa untuk membuat ketepe yang dapat dipergunakan untuk dindinya. Sementara itu, mereka masih menemukan bekas atap ilalang yang dihanyutkan angin. Mereka pun harus memperbaharuinya pula. Dicarinya ilalang kering untuk melengkapi atap gubuknya. Seperti yang mereka perhitungkan, Maka hari itu juga mereka telah menyelesaikan sebagian besar dari gubuk mereka. Ataupun telah terpasang. Demikian pula dinding ketepe meskipun lembar-lembar daun kelapanya masih basah. Jika daun itu kering dan menyusut, Maka mereka harus merangkapinya dengan yang baru agar menjadi rapat. Ketika matahari menjadi semakin rendah, Maka paksi pun berkata, Kita sudahi kerja kita hari ini. Kita sempat mencari ikan dan mandi di sungai. Malam nanti kita akan mengasapi beberapa ekor ikan yang dapat kita tangkap. Sementara itu, Kita dapat memetik buah pisang di rumpun-rumpun pisang di dekat tebing sungai itu. Wijang mengangguk. Katanya, Baiklah. Malam nanti kita sudah dapat tidur di dalam sebuah gubuk yang tertutup serta beratap. Demikianlah, Maka keduanya pun pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Mereka sempat lewat di rumpun batang pisang yang lebat. Beberapa tandan pisang yang masak masih bergayut di batangnya. Ada di antaranya yang telah roboh. Tetapi ada pula yang telah dimakan burung. Ketika malam turun, maka Wijang dan Paksi yang letih telah berbaring di dalam gubuknya. Beberapa ekor ikan yang telah diasapi diletakkan di atas selembar daun pisang. Di sebelahnya, terkumpul duri beberapa ekor ikan yang telah dimakan. Dagingnya serta kulit pisang kapok kuning. Sambil berbaring keduanya masih sempat berbincang tentang rencana apa yang segera akan mereka lakukan. Paksi, berkata Wijang kemudian, Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan ini setelah kita beberapa lama meninggalkannya. Mungkin adikmu berada di tangan repak rembulung dan pupus rembulung. Namun kita ketahui, bahwa sebelumnya ada Permusuhan antara repak rembulung dan pupus rembulung serta beberapa perguruan yang lain dengan haria wisaka. Jika adikmu merupakan bagian dari anak-anak muda yang dipersiapkan bagi masa datang oleh haria wisaka, seharusnya mereka tidak berada di lingkungan repak rembulung dan pupus rembulung. Paksi mengangguk-angguk. Katanya, menurut perhitungan Nalar memang demikian. Tetapi mungkin ada perubahan sikap justru setelah haria wisaka tertangkap. Kita pun tidak tahu. Hubungan antara kigede leng-lengan dengan repak rembulung dan pupus rembulung. Ya, banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Karena itu, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Apakah berusaha mencari hubungan dengan repak rembulung dan pupus rembulung? Mungkin kita dapat pergi ke panjatan. Atau mungkin ke tempat yang lain. Tetapi kita harus tetap menyadari, bahwa sebenarnya lah di antara perguruan-perguruan itu pun terdapat persaingan. Mereka dahulu terikat dalam satu kerjasama untuk menentang paman haria wisaka. Tetapi sekarang setelah paman haria wisaka tertangkap, persoalannya tentu berbeda. Aku tidak yakin, bahwa mereka sudah melupakan cincin kerajaan yang mereka anggap berada di daerah ini. Sepanjang cincin itu masih belum mereka ketemukan, maka mereka tentu masih berusaha mencarinya. Tetapi berita bahwa cincin itu sudah berada di istana tentu sudah mereka dengar pula. Pangeran Benawa telah berada di istana pula. Tetapi pangeran Benawa itu sekarang sedang meninggalkan istana, sementara cincin itu masih ada padanya. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian bergumam seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri, tidak. Seorang pun tahu, kemana perginya pangeran Benawa sekarang. Tidak pula ada cerita tentang daru yang jatuh di daerah ini, sehingga agaknya mereka tidak berkumpul saling bermusuhan di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Kau benar, Paksi. Meskipun demikian, daerah ini merupakan daerah yang asing bagi kita sekarang. Paksi mengangguk-angguk. Sudahlah, berkata Wijang, kita beristirahat. Aku akan tidur sampai tengah malam. Kemudian bergantian Kau yang tidur, Paksi mengangguk pula. Ketika Wijang memejamkan matanya, maka Paksi justru bangkit berdiri dan melangkah ke pintu. Didorongnya pintu gubuknya yang juga terbuat dari ketepe yang dirangkap. Demikian Paksi berada di luar pintu, maka terasa dingin malah menjadi semakin mencengkam. Langit nampak bersih ditaburi bintang yang jumlahnya tidak terhitung. Hutan hereng gunung nampak hitam pekat. Gumuk-gumuk kecil yang berserakan bagaikan batu-batu raksasa yang tergolek membeku. Paksi pun duduk di atas sebuah batu yang besar. Batu itu sudah berada di tempat itu sejak ia membual gubuknya pertama kali. Paksi sempat merenung beberapa lama. Wajah-wajah dari orang-orang terdekat mulai membayang di angan-angannya. Ibunya, adik perempuannya dan yang paling jelas nampak adalah adik laki-lakinya. Wajah itu nampak muram dengan beberapa bercak noda yang melekat. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan itu semakin lama semakin menghunjam di dadanya. Apakah ia akan dapat menemukan adiknya? Tetapi seandainya ia dapat menemukannya, apakah adiknya mau mendengar kata-katanya, bahkan seandainya ia mengatasnamakan ibunya? Jantung paksi terasa berdentang semakin cepat. Ia merasa betapa beratnya hari-hari yang akan dijalaninya dalam hubungannya dengan usahanya mencari dan membawa adiknya pulang dan menyerahkannya kepada ibunya. Paksi pun menyadari, bahwa di hati adiknya telah tertabur racun. Adiknya tidak lagi menganggapnya sebagai saudaranya. Tetapi justru sebagai musuhnya. Ketika paksi kemudian menengadahkan wajahnya, dilihatnya sebuah bintang meluncur dengan cepat. Ia sudah sering melihat lintang alien yang luncur di langit. Bahkan apa yang disebut mendaru dan teluh beraja, yang berwarna kehijau-hijauan dan kemerah-merahan. Paksi itu pun kemudian bangkit berdiri. Beberapa langkah ia berjalan ke samping gubuk kecilnya. Langkahnya terhenti ketika paksi mendengar raum seekor harimau di pinggir hutan ereng gunung. Suaranya bergaung oleh gemai yang seakan-akan sahut menyaut. Namun ketika dingin malam terasa semakin menusuk-nusuk kulit, paksi pun masuk kembali ke dalam gubuknya. Kemudian dia ditutupnya kembali pintunya rapat-rapat. Seperti malam sebelumnya, menjelang tengah malam, Wijang telah terbangun. Sambil duduk dan mengusap matanya, Wijang pun berdesis, sekarang giliranmu tidur. Paksi tidak menjawab. Dibaringkannya tubuhnya di atas sanyaman ke tepe berselimut kain panjangnya. Wijanglah yang kemudian duduk sambil menyilangkan kakinya. Namun beberapa saat kemudian, setelah paksi tertidur, Wijang pun bangkit dan melangkah keluar pula dari gubuknya. Tetapi Wijang pun tidak lama berada di luar. Ia merasa lebih hangat berada di dalam gubuknya daripada di luar. Sementara itu kabut pun mulai turun dari lambung bukit, menyelimuti gunung merapi yang seakan-akan kedinginan itu. Menjelang fajar, paksi pun telah terbangun. Berdua mereka pergi ke sungai yang tidak terlalu jauh dari gubuk itu. Sementara itu kabut masih tersangkut di kaki bukit, sehingga Wijang dan paksi harus sangat berhati-hati. Kecuali jalan yang licin, pandangan meti mereka pun terhalang oleh lapisan kabut yang keputih-putihan itu. Setelah mereka berbenah diri, maka Wijang pun berkata, Paksi, sebaiknya kita mengamati keadaan di sekitar tempat ini untuk menentukan sikap kita lebih jauh. Paksi mengangguk. Katanya, ya, kita akan melihat-lihat. Apakah telah terjadi perubahan di lingkungan ini? Menjelang matahari terbit, maka keduanya pun telah meninggalkan gubuk mereka. Keduanya belum merencanakan untuk membersihkan lingkungan di sekitar gubuk itu. Mereka masih belum tahu, apakah mereka akan tinggal untuk waktu yang panjang di gubuk itu. Beberapa saat kemudian, keduanya mulai menuruni kaki gunung merapi. Mereka berjalan di padang perdu yang bagaikan bergelombang. Gerumbul perdu berserakan di sana-sini. Tidak jauh dari padang perdu itu nampak hutan hereng gunung yang garang. Pohon-pohon raksasat tumbuh saling berdesakan. Namun pohon-pohon perdu pun tumbuh pula di antaranya, sehingga agaknya sulit untuk menyebab memasuki hutan yang lebat dan liar itu. Beberapa saat kemudian, wijang dan paksi sampai pada sebuah jalan setapak yang sempit disela-sela lekuk-lekuk tanah di padang perdu itu. Tetapi agaknya jalan itu tidak pernah tersentuh kaki. Mungkin sekali dua kali ada orang yang sedang mencari kayu lewat di jalan setapak itu. Itu pun tentu jarang sekali, karena di hutan itu masih berkeliaran berbagai jenis binatang buas. Menurut pengelihatan wijang dan paksi, masih belum terdapat banyak perubahan di sekitar tempat itu. Yang mereka lihat masih yang dahulu juga. Ada sebatang pohon raksasa di dekat sebuah gumuk kecil yang roboh. Agaknya angin pusaran yang kuat telah memutar dan mencabut pohon itu sehingga roboh. Daun-daunnya sudah rontok. Namun beberapa tunas baru justru telah tumbuh di pangkal batang yang roboh itu. Agaknya sebagian akarnya yang masih menghunjam ke bumi, masih juga mampu menghisap makanan dari dalam tanah untuk menghidupi tunas-tunas yang baru itu. Nampaknya kita akan sampai ke jalan yang menuju ke pasar, paksi, berkata wijang kemudian. Ya. Tetapi apakah sebaiknya kita benar-benar pergi ke pasar? Baiklah. Mungkin ada yang dapat kita dengar apa yang terjadi di pasar itu. Dengan kesepakatan itu maka mereka pun berjalan lebih cepat menuju ke pasar. Ketika mereka semakin mendekati pasar yang sering mereka kunjungi, jantung mereka menjadi berdebar-debar. Dari kejauhan mereka sudah melihat bahwa masih ada kesibukan di pasar itu. Namun rasa-rasanya pasar itu menjadi lebih sepi dari beberapa saat yang lewat ketika mereka masih sering datang ke pasar itu. Beberapa puluh langkah dari pintu gerbang pasar mereka berhenti. Dengan nada dalam paksi pun berdesis, apakah karena hari ini bukan hari pasaran, maka pasar itu nampak agak sepi bukan karena itu, paksi. Ketika kita sering datang ke pasar, ini merupakan bukan hari pasaran, pasar ini nampak lebih ramai dari hari ini. Paksi mengangguk-angguk. Sudah cukup lama ia tidak pergi ke pasar itu. Agaknya memang sudah terjadi banyak perubahan. Marilah. Kita masuk. Kita sudah berada di pasar. Jika nanti kita kembali ke gubuk, kita dapat membawa beberapa alat yang barangkali kita perlukan. Di pasar itu tentu masih ada orang yang berjualan gerabah. Kita dapat membeli mangkuk, periuk dan barangkali kuali, di samping bumbu dapur, terutama garam, ajak wijang. Paksi mengangguk sambil menjawab, marilah, kita akan melihat, apakah isi pasar itu masih seperti dahulu. Keduanya pun kemudian melangkah mendekati pintu gerbang pasar. Beberapa buah kedai masih nampak berdiri di depan pasar. Tetapi pada hari itu hanya ada dua buah kedai yang dibuka. Sesaat kemudian, maka mereka pun telah berada di dalam pasar. Masih banyak orang berjualan. Masih banyak pula orang yang berbelanja. Tetapi memang tidak seramai beberapa waktu yang lalu. Ketika keduanya berjalan untuk melihat-lihat, mereka pun terkejut. Demikian mereka berpaling, mereka melihat penjual dawet itu masih berjualan, meskipun tempatnya agak bergeser. Bukankah kalian berdua yang dahulu sering membeli dawetku bertanya penjual dawet itu? Wijang dan Paksi pun melangkah mendekat. Sambil tersenyum Paksi pun menjawab, Ya, Paman. Kami dahulu sering membeli dawet di sini. Tetapi bukankah dahulu Paman tidak berjualan di sini? Hanya sedikit beringsut, anak muda. Agak lebih jauh dari pintu gerbang. Duduklah. Apakah sekarang kalian juga akan membeli dawet lagi? Ya, Paman, jawab Wijang dengan serta-merta. Paksi pun tersenyum pula. Ia pun ingin juga minum dawet cendol yang manis itu setelah sebelumnya ia hanya minum air dari belik saja. Sambil menyendok cendol ke dalam mangkuk, penjual dawet itu pun bertanya, Kemana saja kalian selama ini? Sudah lama sekali kalian tidak nampak di pasar. Menengok pamanku, Paman. Ya, saat itu kau memang mengatakan akan menengok pamanmu. Tetapi begitu lama, kami tidak boleh pulang. Paman dan Bibi sendirian di rumah. Apakah mereka tidak mempunyai anak? Ada, Paman. Tetapi tidak seorang pun dari anak-anaknya yang tinggal bersamanya. Setelah mereka menikah, maka satu-satu mereka meninggalkan paman dan Bibi, ikut suami mereka. Masing-masing. Apakah anaknya semuanya perempuan? Ya, enam orang. Semuanya perempuan. Sementara itu paman dan Bibi tidak mau meninggalkan rumah warisan dari kakek dan nenek. Jika saja paman dan Bibi mau tinggal bersama salah seorang anaknya, maka tidak akan ada masalah lagi. Semua anak perempuannya minta agar paman dan Bibi tinggal bersama mereka. Tetapi mereka tidak mau. Mereka memilih kesepian tinggal di rumah warisan. Nah, ketika aku dan kakang menengok mereka, maka kami berdualah yang jadi pengganti anak-anak mereka. Kami mau tidak mau harus tinggal bersama mereka. Sekarang, kenapa mereka kalian tinggalkan? Paksi termangu-mangu sejenak. Yang menyahut adalah Wijang, anak paman yang bungsu baru saja melahirkan. Ada alasan baginya untuk minta Bibi menungguinya. Bahkan bersama paman. Lalu rumah paman dan bibimu kalian tinggal begitu saja tidak? Rumah itu kami titipkan tetangga. Tetapi tetangga ini masih ada juga hubungan darah meskipun sudah agak jauh, penjual dawet itu terdiam. Sementara itu mangkuk Wijang dan Paksi pun telah kosong pula. Tambah lagi, ger bertanya penjual dawet itu. Meskipun masih terhitung pagi, tetapi rasa-rasanya Wijang dan Paksi itu sudah kehasan. Karena itu, maka mereka pun telah minta tambah lagi semangkuk dawet cendol. Lagi, ger bertanya penjual dawet itu ketika melihat mangkuk dawet cendol Wijang dan Paksi telah habis kembali. Wijang tertawa. Katanya, perutku sudah penuh dawet, paman. Meskipun kami belum makan pagi, rasa-rasanya perut kami sudah kenyang. Tetapi ada seorang yang minum dawet empat mangkuk sekaligus, ger. Paksi mengerutkan dahinya. Rasa-rasanya ia memang pernah mendengar penjual dawet itu berkata demikian. Namun Wijang pun menjawab, perutku tidak cukup untuk menampung empat mangkuk dawet itu, paman. Penjual dawet itu tertawa. Dalam pada itu, selagi mereka masih duduk di lincak di depan penjual dawet itu, paksi pun bertanya, Paman, kenapa pasar ini terasa sepi? Mungkin hari ini memang bukan hari pasaran, tetapi bukankah biasanya tidak di hari pasaran pun pasar ini terasa lebih ramai? Hari ini pasar ini sudah bertambah ramai. Tiga hari yang. Lalu, pasar ini menjadi sangat sepi. Hampir tidak ada seorang pun yang berjualan dan berbelanja di pasar ini. Kenapa? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Ketika ada seorang perempuan yang membimbing anaknya membeli dawet, maka paksi dan Wijang pun bergeser menepi, sehingga perempuan dan anaknya itu duduk pula di lincak panjang itu. Pasarnya sudah mulai agak ramai lagi, ya Kang berkata perempuan itu. Ya. Dua hari dawetku tidak laku. Jadi kemarin dan kemarin lusa, Kakang juga berjualan ya. Menurut pendapatku, aku tidak akan diganggu, bukan itu, kan? Tetapi seharusnya Kakang juga. Memperhitungkan, bahwa pasar ini akan menjadi sepi dan tidak ada orang yang membeli. Aku sudah memperhitungkan. Aku pun hanya membuat dawet dan cendolnya seperempat dari hari-hari biasanya. Namun ternyata yang seperempat itu pun tidak habis. Seharusnya Kakang tahu, bahwa pasar ini akan menjadi kosong barang dua-tiga hari. Baru hari ini Kakang keluar dengan dagangan Kakang. Aku salah hitung. Barangkali aku hanya ingin menyombongkan diri bahwa aku tidak takut meskipun terjadi kerusuhan. Kakang tidak usah berbuat seperti itu. Kecuali dagangan Kakang tidak laku, jika terjadi sesuatu dengan Kakang, itu karena salah Kakang sendiri. Penjual dawet itu mengangguk-angguk. Sementara itu, perempuan dan anaknya itu telah selesai menghirup dawet semangkuk. Perempuan itu pun kemudian membayar harga dawet itu sambil berkata, Sudahlah, Ken. Tetapi lain kali, Kakang harus lebih berhati-hati. Uang memang dapat dicari, Ken. Tetapi di mana Kakang akan membeli nyawa, jika nyawa Kakang hilang? Penjual dawet itu tertawa. Katanya, baiklah. Lain kali aku akan berhati-hati. Ketika perempuan dan anaknya itu sudah pergi, maka Wijang pun bertanya, ada apa sebenarnya beberapa hari yang lalu itu? Penjual dawet itu termangu-mangu. Diedarkannya pandangannya ke sekelilingnya, seakan-akan ada yang sedang dicarinya, Namun kemudian penjual dawet itu pun berkata, ada orang ngamuk, nger. Orang ngamuk. Semula orang itu memang tidak mengamuk. Tetapi agaknya ia memerlukan uang. Karena itu maka orang itu pun memaksa beberapa orang yang berjualan di pasar untuk memberi uang kepadanya, yang jumlahnya terhitung besar. Wijang dan Paksi mendengarkan cerita penjual dawet itu dengan seksama. Sementara itu penjual dawet itu pun berkata, tentu saja ada yang merasa berkeberatan. Apalagi mereka yang dagangannya belum laku. Orang itu tidak mau mengerti. Ya, orang itu tidak mau mengerti. Karena itu, maka segera terjadi perselisihan. Ketika beberapa orang laki-laki termasuk orang yang bertugas di pasar ini berusaha mengusirnya, maka orang itu pun telah mengamuk. Ia seorang diri. Sebenarnya ia tidak seorang diri. Tetapi agaknya kawan-kawannya tidak ikut campur. Orang itu telah membunuh. Tidak ada yang terbunuh. Tetapi beberapa orang terluka cukup parah. Ia berhenti ketika beberapa orang menyatakan. Kesediaan mereka untuk mengumpulkan uang. Paman dapat menyebut ciri-ciri orang itu untuk apa kau mengetahui ciri-cirinya. Tidak apa-apa, Paman. Sekedar ingin tahu saja. Penjual dewet itu pun kemudian telah menyebut ciri-ciri orang itu dan satu-dua orang yang datang bersamanya. Wijang dan Paksi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ciri-ciri orang itu menunjukkan bahwa orang itu ialah kigede lenglengan. Jadi orang itu telah pernah berada di pasar ini berkata Paksi di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Paksi pun menjadi berdebar-debar. Ia merasa bahwa ia sudah berada tidak terlalu jauh lagi dari adiknya. Tetapi kemana ia harus mencarinya? Menurut dugaannya, maka kigede lenglengan tidak akan kembali lagi ke pasar itu. Ia tentu akan melanjutkan perjalanan. Tetapi jika tempat tinggal suami istri yang menerima anak-anak muda daripada pokan kigede lenglengan itu tidak jauh dari pasar ini, maka kigede lenglengan itu tentu akan pernah kembali lagi. Hampir di luar sadarnya Wijang pun bertanya, bagaimana dengan perempuan-perempuan cantik yang dahulu sering berbelanja di pasar ini tetapi mereka membayar menurut kehendak mereka sendiri itu? Mereka yang tidak mau tahu tentang harga yang sebenarnya dari bahan-bahan makan atau alat-alat yang mereka beli? Sudah jarang sekali terjadi, ger. Dahulu memang berkeliaran orang-orang aneh di pasar ini. Tetapi mereka tidak mengamuk seperti beberapa hari yang lalu itu. Tetapi bukankah perkelahian sering terjadi ya? Di antara orang-orang asing itu. Tetapi apakah sepasar ini tidak mampu menangkap satu orang yang mengamuk itu? Tidak, ger. Bahkan orang itu telah menunjukkan. Pangawan Ewan. Ia dapat menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kau lihat cabang pohon yang patah itu? Kami tidak tahu apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba saja yang kami lihat, cabang itu berderak dan patah. Wijang dan paksi hanya mengangguk-angguk saja. Mereka pun hampir pasti bahwa orang itu adalah kigede lenglengan. Dalam pada itu, beberapa saat lamanya Wijang dan paksi duduk di lincak panjang di depan penjual dewet itu. Sejenak kemudian, dua orang perempuan telah berhenti di lincak itu pula. Paman, berkata paksi kemudian, kami minta diri. Besok kami akan singgah lagi jika kami pergi ke pasar. Kalian tidak kembali ke rumah paman kalian? Ya. Tetapi kami masih mempunyai waktu selama paman dan bibi masih menunggui cucunya yang baru lahir itu. Demikianlah, Wijang dan paksi telah melangkah lagi berkeliling di dalam pasar. Mereka tidak melihat penjual nasi megana itu. Mungkin orang itu masih takut kepada orang yang mengamuk. Tetapi mungkin juga karena orang itu memang sudah tidak berjualan lagi. Namun beberapa saat kemudian, Wijang pun berkata, kita berhenti di kedai itu, paksi. Paksi mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengangguk. Katanya, marilah. Keduanya pun kemudian telah singgah di salah satu kedai. Yang buka di depan pasar itu. Dari pemilik kedai itu, Wijang dan paksi mendengar cerita tentang orang yang mengamuk beberapa hari yang lalu seperti cerita penjual dawet cendol itu. Bahkan orang-orang yang sudah lebih dahulu duduk di kedai itu, juga masih memperbincangkannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya, berkata salah seorang yang duduk di kedai itu. Berapapun banyaknya uang yang dimintanya, harus disediakan. Jika tidak, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk. Mudah-mudahan ia tidak kembali lagi. Ya, agaknya orang itu hanya sekedar lewat. Sebelumnya belum pernah ada yang melihat orang itu berkeliaran di sini atau di sekitar padukuhan ini. Wijang dan paksi ikut mendengarkan pembicaraan itu. Tetapi tidak ada petunjuk-petunjuk lebih jauh. Sambil menyuapi mulutnya paksi pun bertanya, apakah kita akan pergi ke panjatan? Wijang mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, kenapa tiba-tiba saja kau akan pergi ke panjatan? Apakah kau mengira bahwa ki gede lenglengan menemui repak rembulung dan bupus rembulung di panjatan? Bukankah itu satu kemungkinan? Wijang mengangguk-angguk. Panjatan memang salah satu tempat yang harus dilihat. Mungkin adik paksi itu memang dibawa ke panjatan, karena repak rembulung dan bupus rembulung seakan-akan memiliki lingkungan tersendiri di padukuhan itu. Baiklah, berkata Wijang, kita sudah tahu, setidak-tidaknya dugaan kita kuat, bahwa ki gede lenglengan itu sudah pernah singgah di pasar ini, sehingga menurut dugaan kita, ki gede lenglengan itu berada di sekitar tempat ini. Dengan demikian, maka kita akan mencoba mencarinya di tempat-tempat yang ada hubungannya dengan repak rembulung dan bupus rembulung, karena kita juga menduga, bahwa adikmu yang diasuh oleh dua orang suami istri itu berada di tangan repak rembulung dan bupus rembulung. Paksi pun mengangguk-angguk. Sementara itu Wijang pun berkata perlahan-lahan, tetapi kita harus sangat berhati-hati. Jika ki gede lenglengan berada bersama-sama dengan repak rembulung dan bupus rembulung, maka kumpulan itu akan menjadi kumpulan yang sangat berbahaya. Paksi masih mengangguk-angguk. Dihirupnya wedang seri yang hangat setelah ia menghabiskan nasinya. Aku mengerti, berkata Paksi kemudian. Kita memang harus sangat berhati-hati. Jika kita ingin pergi ke Panjatan, menurut pendapatku sebaiknya kita pergi di malam hari. Banyak perlindungan yang kita dapatkan dari kegelapan malam. Apalagi repak rembulung dan bupus rembulung sudah mengenal kita berdua, meskipun mereka hanya mengenal wujud saja. Tetapi jika adikmu melihat kita, maka keadaan akan menjadi sangat gawat. Jika aku ingin bertemu dengan adikku, maka ia tentu akan melihat aku. Tetapi bukankah tidak dengan serta-merta? Jika kita tahu di mana adikmu itu berada, maka kita dapat membuat rencana khusus untuk dapat menemuinya. Paksi mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Wijang, bahwa mereka berdua tidak dapat begitu saja datang ke Panjatan untuk mencari adik laki-lakinya. Karena itu, maka keduanya pun kemudian sepakat untuk pulang ke gubuk mereka lebih dahulu, agar mereka dapat merenungi langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Sebelum keduanya pulang, maka keduanya masih memerlukan singgah di pasar. Paksi pun kemudian setuju untuk membeli kelengkapan sehari-hari serta bahan makan yang mereka butuhkan sehari-hari pula, terutama garam. Ketika mereka keluar dari pintu gerbang pasar, mereka pun terkejut. Tiba-tiba saja di hadapan mereka berdiri kinong. Kinong? Kau kinong, kan? Ya, kakang. Kau cepat menjadi besar, kinong. Kau sudah begitu tinggi sekarang. Ya, kakang. Kau masih bekerja di pasar ini. Masih, kakang. Setiap hari aku berada di pasar. Ibu juga setiap hari masih berada di pasar. Aku pernah berhenti dan membantu tetangga bekerja di sawah. Tetapi di musim seperti sekarang ini, untuk sementara tidak ada kerja di sawah. Karena itu, aku kembali ke pasar. Tetapi kau datang terlalu siang. Aku ragu-ragu untuk datang hari ini, kakang. Beberapa hari ini pasar kosong, setelah orang yang berilmu sangat tinggi itu mengacaukannya. Tetapi bukankah sekarang sudah menjadi ramai lagi? Aku tadi sekedar ingin melihat. Besok aku akan datang pagi-pagi, mungkin besok kita akan ketemu lagi. Sementara pasar akan menjadi lebih ramai. Kakang sudah tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Sudah, kinong. Aku sudah mendengar dari paman penjual dewet cendol dan dari pemilik kedai itu. Kakang sekarang sudah kembali kemari tetapi pada saatnya aku harus pergi lagi, seharusnya kakang tidak pergi lagi. Paksi dan Wijang tertawa. Kinong memang tidak lagi kanak-kanak seperti saat mereka tinggalkan. Sekarang kinong sudah menjadi remaja. Tubuhnya cepat tinggi. Tetapi nampak kurus. Wijang dan Paksi pun kemudian minta diri. Sambil mengangguk hormat kinong berkata, silahkan, kakang. Besok aku mengharap kakang datang pula ke pasar. Paksi tertawa. Diambilnya keping uang dari kampilnya sambil berkata, belilah nasi megana. Hi, di mana penjual nasi megana itu sekarang? Apakah ia masih berjualan atau tidak? Masih, kakang. Tetapi agaknya ia menjadi ketakutan sehingga sampai hari ini ia masih belum nampak. Kalau begitu, belilah yang lain. Nasi tumpang, atau ketan ragi di ujung sana. Kinong nampak ragu-ragu untuk menerima uang itu. Namun Paksi mendesaknya, jangan segan, kinong. Bukankah kita tetap berkawan seperti dahulu? Kinong akhirnya menerima uang itu sambil berdesis, seharusnya aku melakukan sesuatu untuk menerima imbalan, ini bukan upah, kinong. Tetapi sebagai seorang kawan, kita wajib saling membantu. Pada satu saat, akulah yang akan membutuhkan bantuanmu. Apapun wujudnya. Kinong mengangguk. Katanya, terima kasih, kakang. Jika kakang memerlukan tenaga untuk mengerjakan apa saja di rumah kakang, panggil aku. Hampir setiap hari aku berada di pasar. Paksi menepuk bahu kinong sambil berkata, Sudahlah. Aku akan pulang. Jika saja aku tahu, kakang berdua datang pagi ini, Wijanglah yang menyahut, Besok kami datang pagi-pagi, Aku juga akan datang pagi-pagi sekali. Ketika Wijang dan Paksi kemudian meninggalkan pasar itu, Maka kinong pun telah tenggelam di antara orang banyak. Tetapi kinong masih belum membawa keranjangnya. Seperti yang dikatakan, Ia baru melihat-lihat apakah pasar itu sudah menjadi ramai lagi. Hari itu, Wijang dan Paksi telah mempunyai seperangkat alat dapur lagi, Meskipun baru yang paling penting. Disinkirkannya alat-alat dapurnya yang lama yang sudah menjadi hijau karena lumutan. Namun di antaranya masih ada yang dapat dipergunakannya. Tetapi Wijang dan Paksi baru akan membuat api setelah hari menjadi gelap, Agar asap yang naik, tidak mudah dilihat orang dari kejauhan. Namun Wijang dan Paksi sudah merencanakan, Malam nanti, mereka akan pergi ke pancatan. Di sisa hari itu, keduanya telah sibuk membersihkan ilalang. Mula-mula di sekitar gubuk mereka, Sehingga halaman gubuk mereka menjadi nampak bersih seperti saat mereka masih tinggal di situ. Beberapa bagian dari gubuk mereka yang masih belum mapan, Telah mereka perbaiki lagi. Wijang masih saja memanjat pohon kelapa untuk mengambil pelepahnya. Ia masih memerlukan beberapa lembar ke tepe untuk merangkapi dinding gubuknya yang kurang rapat, Sehingga angin masih mengalir masuk ke dalam. Namun keduanya belum merencanakan untuk menanam jagung atau tanaman lain seperti sebelumnya. Hari itu, keduanya sempat melihat goa yang ada di belakang. Air terjun. Goa yang pernah menjadi tempat paksi menempa diri, Melengkapkan dasar-dasar ilmunya. Semuanya masih sama seperti saat ditinggalkannya. Namun lumut yang tebal telah menutup guratan yang ada di dinding ruangan yang agak luas di dalam goa itu. Namun paksi tidak memerlukannya lagi. Apalagi Wijang. Mereka sudah menguasai dengan baik apa yang terpahat di dinding padas yang keras itu. Ketika kemudian malam turun, maka mereka pun telah menyalakan api. Merebus air dan menanak nasi. Mengasapi ikan yang mereka tangkap. Menyiapkan sambal terasi dan membuat wedang jahe dengan gula kelapa. Karena mereka belum sempat membuat gula sendiri, maka mereka membeli gula kelapa ketika mereka pergi ke pasar. Sedikit lewat wayah sepi bocah, Wijang dan Paksi telah siap untuk berangkat ke Panjatan. Perjalanan yang mereka tempuh memang agak panjang. Tetapi sebagai pengembara mereka memiliki ingatan yang tajam terhadap lingkungan yang pernah mereka jelajai. Karena itu, maka mereka tidak mengalami kesulitan untuk menemukan jalan ke Panjatan. Jalan yang menuju padukuhan itu masih seperti dahulu. Masih banyak pohon gayam yang tumbuh di pinggir jalan. Namun tiba-tiba saja Wijang memberi isyarat kepada Paksi untuk berhenti. Ada yang mengawasi kita, Desis Wijang. Paksi mengangguk. Katanya, ya, aku juga merasakannya, karena itu, maka keduanya pun berhenti. Keduanya duduk di bawah sebatang pohon gayam yang terhitung besar. Lebih besar dari pohon gayam yang tumbuh di sebelah menyebelah. Mereka masih berada di sekitar tempat ini, Desis Wijang. Ya, mereka justru mendekat. Wijang dan Paksi pun segera mempersiapkan diri. Paksi meletakkan tongkatnya dekat di sisinya, sementara di pergelangan tangan Wijang telah dikenakan pula perisai khususnya. Sebenarnya lah empat orang telah merayap mendekati Wijang dan Paksi yang duduk di bawah pohon gayam itu. Namun Wijang dan Paksi masih saja tetap berdiam diri. Bahkan Wijang sempat bersandar pohon gayam yang besar itu, meskipun sebenarnya ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi agaknya keempat orang yang merayap mendekat itu juga masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh kedua orang yang berjalan malam-malam menuju kepanjatan. Untuk beberapa saat mereka beradu kesabaran. Paksi sebenarnya sudah tidak sabar lagi. Tetapi setiap kali Wijang memberinya isyarat untuk tetap berdiam diri. Akhirnya, keempat orang yang merayap mendekat itulah yang tidak sabar lagi. Mereka pun kemudian berloncatan ke tanggul parit di pinggir jalan. Tetapi Wijang masih tetap bersandar pohon gayam, sementara Paksi pun masih saja duduk di tempatnya. Setan alas, geram seorang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis lebat, apa yang kalian lakukan di sini? Wijang yang masih bersandar pohon gayam itu berkata, kalian mengejutkan kami. Tetapi keempat orang itu tidak yakin. Mereka sama sekali tidak melihat kedua orang itu terkejut. Apa yang kalian lakukan di sini malam-malam, hibukankah kalian melihat bahwa kami tidak berbuat apa-apa? Kami duduk saja di sini sambil mengantuk. Jangan mencoba berpura-pura. Katakan, siapakah kalian berdua? Wijang termangu-mangu. Namun setelah merenung sejenak, ia pun berkata, sebenarnya apakah yang kalian cari? Sehingga malam-malam kalian mengawasi jalan menuju ke panjatan. Kalian belum menjawab pertanyaanku, siapakah kalian kami orang baru di panjatan? Jawab Wijang. Paksi mengerutkan dahinya. Karena ia tidak tahu maksud. Wijang, maka paksi lebih baik berdiam diri daripada ia salah ucap jika ia mencoba menyambung kata-kata Wijang. Sementara itu, orang yang bertubuh tinggi besar dan berkumis tebal itu pun bertanya untuk meyakinkan pendengarannya, jadi kalian orang baru di panjatan ya. Kalian berasal dari mana kami datang dari pajang. Orang yang bertubuh tinggi besar itu mengeram. Katanya, jadi benar berita bahwa repak rembulung dan pupus rembulung sudah berhianat. Berhianat? Maksudmu? Bukankah kalian berada di panjatan tinggal bersama-sama repak rembulung dan pupus rembulung? Ya, jawab Wijang. Kau pengikut haria wisaka. Wijang menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, Ya. Tetapi sayang sekali, haria wisaka sudah tertangkap. Apakah kau tidak mendengar? Tentu aku mendengar. Orang di seluruh pajang. Mendengarnya. Tetapi aku tidak peduli. Aku mendendam kepada haria wisaka dan sisa-sisa pengikutnya. Beberapa orang saudara-saudaraku seperguruan telah dibunuh oleh haria wisaka dan para pengikutnya. Bahkan haria wisaka sendiri telah membunuh beberapa orang di antara mereka dengan tangannya. Para pengikut haria wisaka tidak bersalah. Kami juga tidak bersalah. Kami sama sekali tidak tahu menahu tentang perbuatan haria wisaka, karena kami berada di sebuah padepokan terpencil. Tetapi justru kalian adalah anak-anak muda yang dipersiapkan oleh haria wisaka untuk meneruskan apa yang disebutnya perjuangan itu. Pada saat yang gawat, kalian telah dititipkan kepada repak rembulung dan pupus rembulung yang sebelumnya bersama-sama kami menentang gerombolan yang dipimpin oleh haria wisaka itu. Tetapi kirepak rembulung dan nyipupus rembulung telah menerima kami dengan baik. Itulah yang kami maksudkan dengan pengkhianatan. Seharusnya repak rembulung dan pupus rembulung membunuh kalian, anak-anak muda yang dipersiapkan bagi masa mendatang itu. Karena kalian adalah bagian dari gerombolan haria wisaka. Ada beberapa alasan kenapa kirepak rembulung dan nyipupus rembulung menerima kami, berkata Wijang. Yang terpenting adalah bahwa kirepak rembulung dan nyipupus rembulung mulai meyakini kebenaran perjuangan haria wisaka. Penyebab yang lain adalah, menurut kepercayaannya yang tidak tertangkap, haria wisaka memberikan uang kepada kirepak rembulung dan nyipupus rembulung untuk membiayai hidup kami serta balas jasa kepada mereka. Selebihnya, haria wisaka menjanjikan masa depan yang terbaik bagi repak rembulung dan pupus rembulung. Omong kosong, yang terpenting bagi repak rembulung dan pupus rembulung adalah uangnya. Bukan pengertian tentang kebenaran perjuangan haria wisaka. Apapun alasannya, tetapi kami sekarang adalah keluarga kirepak rembulung dan nyipupus rembulung. Nah, dengan demikian, maka kami mempunyai alasan ganda untuk menangkap kalian dan membawanya ke perguruan kami. Alasan ganda apa? Pertama, kau merupakan bagian dari haria wisaka. Kalian akan dapat menjadi sasaran dendam perguruan kami. Kedua, kalian adalah keluarga repak rembulung dan pupus rembulung yang telah berhianat terhadap kebersamaan kami menentang haria wisaka. Sebenarnya itu bukan kesalahan kami. Karena itu, kalian tidak dapat menuntut balas kepada kami. Baik kami sebagai bagian dari gerombolan haria wisaka, maupun kami sebagai keluarga baru kirepak rembulung dan nyipupus rembulung. Persetan dengan alasanmu. Yang penting bagi kami, kami harus membalas dendam atas kejahatan yang pernah dilakukan. Oleh haria wisaka sendiri serta para pengikutnya atas perguruan kami. Jadi untuk itukah kalian malam-malam begini merayap-rayap di pematang sawah yang basah? Sekedar untuk menunggu. Apakah ada orang yang kau anggap ikut bersalah itu lewat atau tidak? Bukan itu, sahut orang yang bertubuh tinggi besar itu. Sebenarnya kami hanya ingin tahu, apakah benar repak rembulung dan pupus rembulung berada di panjatan bersama beberapa orang anak muda pengikut haria wisaka yang disebut angkatan mendatang itu. Sekarang, setelah kami kebetulan menemui kalian di sini, maka kami yakin, bahwa repak rembulung dan pupus rembulung berada di panjatan bersama para pengikut haria wisaka itu. Kalian keliru. Kira repak rembulung dan nyipupus. Rembulung tidak berada di panjatan sekarang. Tadi siang mereka sedang pergi ke tempat yang tidak kami ketahui. Kami tidak tergesa-gesa. Jika mereka pergi, maka pada suatu saat mereka akan kembali. Yang sekarang ada adalah kalian. Nasib kalianlah yang buruk. Kenapa kalian malam-malam berkeliaran sehingga kalian telah berjumpa dengan kami, yang mendendam para pengikut haria wisaka sampai ke ujung rambut, serta yang merasa perlu untuk menghukum kira repak rembulung dan nyipupus rembulung yang sudah berhianat. Jika kira repak rembulung dan nyipupus rembulung tahu bahwa kalian telah bertindak licik maka perguruan kalian akan diratakan dengan tanah. Tidak ada yang tahu, siapa yang melakukannya. Keluarga repak rembulung dan bupus rembulung hanya akan menemukan mayat kalian di bawah pohon gayam ini. Repak rembulung dan bupus rembulung akan meratapi kematian kalian, karena kalian dapat mendatangkan uang baginya. Selanjutnya, kami akan dapat memanfaatkan kemarahan repak. Rembulung dan bupus rembulung untuk menghimpun diri dan menghancurkan mereka sama sekali, karena bagi kami, kedua orang itu selain penghianat, juga orang yang sombongnya sampai menggapai langit. Kalian telah membuat kami marah, geram wijang. Jika kalian marah, apa yang akan kalian lakukan? Membunuh kalian dan meninggalkan mayat kalian di bawah pohon gayam ini. Perguruan kalian lah yang akan meratapi kematian kalian. Setelah saudara-saudara seperguruan kalian mati dibunuh oleh haria wisaka dan para pengikutnya, sekarang adalah giliran kalian. Bersiaplah, geram orang yang bertubuh raksasa itu. Kami bukan orang-orang licik yang menyerang kalian sebelum kalian bersiap. Jika benar kalian bukan orang-orang licik, maka kita akan bertempur seorang melawan seorang. Nasib kalian lah yang memang teramat buruk. Kami akan melakukan bersama-sama, membunuh kalian berdua, wijang pun kemudian bangkit berdiri sambil menggeliat. Bahkan sambil menguap ia pun berkata kepada paksi, adikku, berdirilah. Ada empat ekor cecurut yang sedang menjelang kematiannya. Paksi berusaha menyesuaikan diri dengan gaya wijang. Karena itu, maka katanya, apakah kau tidak dapat menyelesaikan mereka seorang diri? Aku letih sekali. Aku ingin tidur barang sejenak. Nanti, menjelang fajar kita harus sudah berada di sanggar untuk berlatih. Wijang termangu-mangu sejenak. Kemudian jawabnya, mungkin aku akan dapat membunuh mereka. Tetapi aku sedang malas bekerja sendiri. Marilah, kita selesaikan mereka sebentar, baru kemudian kita beristirahat. Kesombongan kedua orang yang dianggap sebagai pengikut haria wisaka itu membuat keempat orang itu menjadi sangat marah. Seorang yang bertubuh pendek berkata lantang, kita gantung tubuh mereka pada cabang pohon gayam ini. Tetapi Paksi menyahut, apakah kalian membawa tali diam, kau, bentak yang lain, yang bertubuh sedang agak kekurus-kurusan. Kainmu dapat dipergunakan untuk menggantungmu setelah kalian berdua kami cincang sampai mati. Wijang dan Paksi pun kemudian bergeser ke tengah jalan, sementara keempat orang itu pun berloncatan mengepung mereka dari segala arah. Wijang dan Paksi tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi mereka pun telah mempersiapkan diri untuk menghadapi keempat orang itu. Ketika keempat orang itu mulai bergerak, maka Wijang dan Paksi telah mengambil jarak. Sejenak kemudian, maka orang-orang itu pun mulai menyerang. Mereka telah menggenggam senjata di tangan mereka. Dua orang di antara mereka bersenjata golok. Seorang bersenjata bindi dan seorang yang lain bersenjata kapak. Sementara itu Wijang pun telah memegang sepasang pisau belatinya di kedua belah tangannya. Wijang dan Paksi masih belum tahu tataran kemampuan lawan-lawan mereka. Karena itu, maka mereka harus berhati-hati. Mereka tidak boleh mengalami kesulitan karena kelengahan mereka sendiri. Sejenak kemudian, Wijang dan Paksi itu pun sudah terlibat dalam pertempuran. Masing-masing harus menghadapi dua orang lawan. Orang yang bertubuh tinggi dan besar itu bersama orang yang bertubuh pendek bersama-sama menghadapi Wijang. Sedang dua orang yang lain, seorang yang bertubuh sedang agak kekurus-kurusan dan yang seorang lagi berwajah garang, bertempur. Melawan Paksi. Orang yang bertubuh raksasa itu sambil menggeram telah mengayun-ayunkan kapaknya. Sedangkan orang yang bertubuh pendek, memutar bindinya seperti baling-baling. Ternyata bahwa keempat orang itu cukup tangkas mempermainkan senjata mereka. Agaknya mereka benar-benar menguasai senjata mereka dengan baik. Sehingga dengan demikian, maka serangan-serangan mereka pun menjadi sangat berbahaya. Namun Wijang pun menguasai senjatanya dengan matang. Pula. Meskipun di tangan Wijang hanya tergenggam pisau belati, namun pisau belati itu menjadi sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Sementara itu, dua orang yang bertempur melawan Paksi. Masing-masing menggenggam golok yang besar dan panjang di tangan mereka. Mereka menempatkan diri di arah yang berlawanan, sehingga mereka dapat menyerang Paksi dari arah yang berlawanan pula. Tetapi Paksi cukup tangkas menghadapi mereka. Meskipun kedua orang lawannya berada di arah yang berlawanan, namun Paksi sama sekali tidak menjadi bingung menghadapi mereka. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, maka Wijang dan Paksi pun telah mampu menjajagi ilmu lawannya. Mereka memang harus berhati-hati, karena lawan-lawan mereka memang memiliki bekal yang kuat. Dengan senjatanya yang pendek, Wijang harus bergerak dengan cepat. Setiap kali ia menyerang, maka Wijang pun harus segera keluar dari jarak jangkau senjata lawannya yang terayun-ayun mengerikan itu. Suara kapak dan bindi itu berdesing susul-menyusul seperti suara beberapa ekor kumbang yang berterbangan mengitari tubuh Wijang. Tetapi dengan kecepatan gerak yang melampaui kecepatan ayunan senjata lawannya, maka Wijang selalu berhasil menghindar dari serangan kapak dari orang yang bertubuh raksasa itu, serta bindi orang yang bertubuh pendek. Karena serangan-serangannya tidak juga kunjung menyentuh sasaran, maka orang yang bertubuh tinggi besar itu semakin menjadi marah. Dendamnya yang menyala di dadanya, dibumbui oleh kegagalan-kegagalan serangannya, membuat orang bertubuh raksasa itu mengerahkan kemampuannya. Ia ingin segera berhasil menghancurkan orang yang dianggapnya pengikut haria wisaka yang sangat dibencinya itu. Tetapi Wijang itu masih saja mampu menghindar. Dan bahkan menangkis dengan senjatanya yang pendek itu. Umpatan-umpatan kasar telah meluncur dari mulut orang yang bertubuh raksasa itu. Kapaknya semakin cepat berayun mengarah ke tubuh Wijang. Namun setiap kali, kapak itu tidak menyentuh apapun juga. Sementara itu orang yang bertubuh pendek telah memilih sasaran yang rendah. Ia ingin mematahkan tulang kaki lawannya. Dengan derasnya bindinya terayun menyapu kaki Wijang. Tetapi dengan ringannya Wijang itu melenting tinggi, sehingga ayunan bindi itu tidak menyentuh sasaran. Namun ketika keduanya bersama-sama mengerahkan segenap kemampuan mereka, maka Wijang tidak selalu sempat menghindari serangan lawannya. Beberapa kali ia harus menangkis dengan pisau belatinya. Kadang-kadang Wijang menepis serangan lawan. Namun kadang-kadang Wijang terpaksa menangkis sayunan kapak lawannya dengan menyilangkan pisau belatinya. Tetapi kedua lawannya berusaha mendesaknya. Serangan-serangan mereka menjadi semakin cepat. Namun justru karena itu, jantung orang yang bertubuh tinggi besar itu terguncang ketika ia melihat lawannya menangkis kapaknya dengan pergelangan tangannya. Demikian kerasnya ia mengayunkan kapaknya pada saat lawannya dalam kedudukan yang lemah. Baru saja Wijang meloncat menghindari serangan bindi orang bertubuh pendek itu, namun demikian kakinya menyentuh tanah, maka kapak lawannya yang bertubuh raksasa itu terayun ke arah kepalanya. Wijang tidak sempat menghindar. Ia pun tidak dapat penangkis dengan pisau belatinya, karena ayunan itu cukup keras. Karena itu, maka Wijang pun telah mempergunakan perisai yang melindungi pergelangan tangannya untuk menangkis tajamnya kapak lawannya. Dengan cepat Wijang tidak menyilangkan pisau belatinya, tetapi kedua pergelangan tangan Wijanglah yang bersilang di depan kepalanya. Kapak orang bertubuh raksasa yang terayun deras itu membentur perisai di pergelangan tangan Wijang dengan kerasnya. Akibatnya justru sangat mengejutkan bagi orang bertubuh raksasa itu. Kapaknya bagaikan telah membentur dinding baja yang tebal, sehingga justru karena itu, maka getar dan benturan itu telah menjalar sampai ke ujung tangkai kapaknya. Tangan raksasa itu pun terasa menjadi sangat pedih. Hanya dengan susah payah saja ia berhasil mempertahankan kedudukannya, sehingga orang bertubuh raksasa itu telah meloncat surut. Wijang telah siap meloncat memburunya. Namun lawannya yang seorang lagi telah mengayunkan bindinya ke arah punggung. Namun Wijang sempat berbalik. Sambil merendah dengan berlutut pada sebelah kakinya, Wijang menangkis bindi itu dengan menyilangkan pisau belatinya. Namun tiba-tiba saja bindi itu bagaikan berputar dan terhisap lepas dari tangan orang yang bertubuh pendek itu, jatuh setapak di depan kaki Wijang. Ketika orang itu siap untuk meloncat dan meraih bindinya, maka ujung pisau belati Wijang telah terangkat siap mematuk orang bertubuh pendek itu. Orang itu meloncat surut. Sementara itu, orang yang bertubuh raksasa itu pun belum siap sepenuhnya untuk kembali bertempur. Masih ada kesempatan untuk menyerah, berkata Wijang kemudian. Namun orang yang bersenjata kapak itu justru menggeram. Tangannya yang sudah menggenggam tangkai kapaknya dengan baik, telah siap untuk mengayunkan kapaknya lagi. Apakah kita akan bertempur terus bertanya Wijang? Persetan, kau, geram orang berkapak itu. Kawanmu telah kehilangan senjatanya. Kau akan kehilangan nyawamu. Wijang tertawa. Katanya, apakah kau merasa akan menang? Dalam pertempuran ini, jika para pengikut haria wisaka telah membunuh saudara-saudara seperguruanmu, itu peringatan bahwa kemampuan para pengikut haria wisaka lebih tinggi dari kemampuan saudara-saudara seperguruanmu. Nah, sekarang aku akan membuktikannya. Kau akan menyesali kesombonganmu, bukan aku yang akan menyesal. Tetapi kau, orang bersenjata kapak itu tiba-tiba telah berlari sambil mengangkat kapaknya siap untuk diayunkannya ke kepala Wijang. Sementara itu, kawannya yang kehilangan bimbingnya. Menunggu kesempatan. Jika perhatian lawannya itu sepenuhnya tertuju kepada kawannya yang bersenjata kapak, maka ia berniat untuk menggapai senjatanya. Ternyata Wijang tidak beranjak dari tempatnya. Ia berdiri sambil menyilangkan tangannya sebagaimana dilakukan. Sebelumnya, ia telah siap menangkis serangan itu dengan perisai di pergelangan tangannya. Tetapi lawannya benar-benar telah mengerahkan segenap tenaga dan kekuatannya. Dengan ancang-ancang yang cukup, maka serangannya itu akan merupakan serangan yang menentukan. Dengan gelora yang bagaikan hendak meledakan dadanya, orang itu pun berteriak keras-keras. Kapaknya terangkat semakin tinggi. Kemudian pada saat kapak itu mulai bergerak berayun mengarah ke kepala Wijang, sementara orang itu masih berlari. Namun yang terjadi sangat mengejutkannya. Ternyata Wijang tidak menangkis serangan itu. Bahkan ia pun telah bergeser, menghindar sambil merendahkan tubuhnya. Tangannya yang bersilang itu pun telah ditariknya pula di sisi tubuhnya. Kapak itu terayun mengerikan. Tetapi kapak itu tidak menyentuh apa-apa sama sekali. Dengan demikian, maka tubuh orang itu justru telah terseret oleh ayunan kapaknya, sehingga orang itu justru terhuyung-huyung. Ketika kaki Wijang menyentuh punggungnya, maka orang itu pun tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia pun jatuh tertelungkup. Terdengar orang itu menyeringai menahan sakit. Dadanya telah menimpa kapaknya sendiri. Untunglah, bahwa tulang-tulang iganya itu hanya membentur punggung dari kapaknya. Jika saja tulang-tulangnya itu terkena tajam kapaknya, maka tulang-tulang iganya itu tentu menjadi rantas. Meskipun demikian, meskipun tulang-tulang iganya itu hanya menimpa punggung kapaknya, namun rasa-rasanya tulang-tulang iganya itu telah menjadi retak. Meskipun demikian, orang bersenjata kapak itu masih berusaha untuk bangkit berdiri. Meskipun dia harus menyeringai menahan sakit, namun ia masih saja menggeram, aku bunuh kau. Wijang tersenyum sambil berkata, jadi kau masih belum mengakui kenyataan ini? Kenyataan yang mana? Kenyataan bahwa aku akan mengambil nyawamu. Kau memang gila, berkata Wijang. Tetapi jangan menunggu aku kehilangan kesabaran. Aku akan mengoyak mulutmu. Wijang memandang orang itu dengan tajamnya. Kemudian katanya, aku akan mengembalikan bindi kawanmu. Kita akan mulai lagi. Tetapi aku tidak akan mengendalikan diri lagi. Kalian akan mengalami kenyataan yang amat pahit. Orang yang bertubuh pendek dan bersenjata bindi itu termangu-mangu. Ia ragu-ragu mengambil bindinya. Ia menyangka bahwa lawannya itu sekedar menjebaknya. Namun Wijang itu bergeser beberapa langkah sambil berkata, cepat, ambil senjatamu sebelum aku mulai. Dengan tergesa-gesa orang itu pun menggapai bindinya. Kemudian berdiri tegak menghadapi kemungkinan untuk bertempur lagi. Tetapi orang bertubuh agak pendek dan bersenjata bindi itu telah dicengkam oleh perasaan aneh. Kenapa lawannya itu? Membiarkannya mengambil bindinya. Sementara itu, dalam pertempuran yang akan terjadi lagi, bindinya itu akan dapat mencelakainya. Tetapi ia tidak sempat berpikir terlalu panjang. Kawannya, yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata kapak itu sudah mulai mengayunkan kapaknya lagi, meskipun dadanya masih terasa sakit. Wijang pun segera memutar pisau belatinya seperti baling-baling di kedua belah tangannya. Ketika orang yang bersenjata kapak itu menyerangnya, maka Wijang pun dengan cepat mengelak. Sementara itu, paksi pun bertempur dengan sengit pula. Kedua lawannya yang bersenjata golok menyerangnya beruntun dari arah yang berbeda. Dengan tenaga yang besar, kedua lawan paksi itu mengayunkan golok mereka tanpa terkendali lagi. Mereka benar-benar ingin menebas leher paksi hingga terpisah dari tubuhnya, atau mengoyak lambungnya sehingga isi perutnya terburai keluar. Namun sepasang golok itu tidak mampu menembus pertahanan paksi. Tongkatnya berputar dengan cepatnya, sehingga seakan-akan tubuhnya dikelilingi kabut yang rapat. Setiap serangan dari manapun arahnya, tentu membentur perisai putaran tongkat anak muda itu. Namun kedua orang lawan paksi itu tidak segera berputus. Asa mereka masih saja menyerang dengan garangnya. Kadang-kadang serangan mereka datang beruntun. Namun kadang-kadang, serangan mereka pun datang bersamaan. Tetapi tidak segores pun serangan mereka berhasil mengenai kulit lawannya. Bahkan ketika paksi sudah mulai berkeringat, maka paksi pun telah mulai menyerang pula. Tongkat paksi yang berputar seperti baling-baling, sehingga tubuhnya bagaikan diselimuti oleh kabut itu, sekali-sekali justru telah mematuk dengan cepat seperti kepala seekor ular. Namun kemudian tongkat itu menebas mendatar. Semakin lama serangan-serangan paksi pun menjadi semakin cepat. Tongkatnya mulai menyentuh tubuh lawannya. Seorang di antara kedua orang lawannya yang bertubuh sedang agak kekurus-kurusan itu meloncat surut sambil mengaduh tertahan ketika tongkat paksi mematuk pundaknya. Anak iblis, justru orang yang berwajah garang itulah yang mengumpat. Kau akan menyesal karenakah sudah menyakiti seorang di antara kami. Namun baru saja mulutnya terkatup, orang itu justru berteriak sambil mengumpat semakin kasar. Ternyata tongkat paksi yang terayun mendatar telah menyambar lengannya. Terasa tulang di lengannya itu menjadi nyeri seakan-akan telah menjadi retak. Tongkat paksi tidak berhenti berputar. Rasa-rasanya semakin lama justru menjadi semakin cepat. Ujungnya bagaikan lalat yang berterbangan di seputar tubuh kedua lawannya yang setiap kali akan dapat hinggap di tubuh mereka. Sebenarnya lah beberapa kali paksi berhasil mengenai lawannya. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu terpelanting jatuh ketika tongkat paksi mendorong dadanya, justru pada saat orang itu meloncat surut mengambil jarak. Dengan sigapnya ia berdiri. Tetapi sebelum ia tegak benar, maka kawannya telah terlempar pula. Kaki paksi lah yang telah mengenai dadanya, sehingga orang itu terjatuh dan menimpa kawannya yang sedang berusaha untuk berdiri tegak. Dengan demikian, maka keduanya telah berguling-guling lagi di tanah. Namun paksi pun tidak melepaskan mereka. Dengan cepat ia meloncat memburu. Ketika orang yang berwajah garang itu dengan cepat melenting berdiri, tongkat paksi pun telah terayun dengan derasnya, menghantam punggung. Orang itu berteriak kesakitan. Dengan derasnya ia jatuh terpelungkup. Wajahnya telah tersuruk ke dalam tanah yang kotor berdebu. Sementara itu, ketika lawannya yang lain telah berdiri tegak. Maka sambil membelakanginya, pengkat paksi terjulur mematuk perut orang itu, sehingga orang itu terbungku kesakitan. Dalam keadaan yang demikian, maka paksi pun meloncat sambil memutar rubuhnya. Satu kakinya terayun mendatar menyambar kening lawannya. Tidak ada kesempatan untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Dengan kerasnya orang itu terpelanting jatuh menimpa pohon yang tumbuh di pinggir jalan itu. Dengan serta-merta orang itu pun mengaduh kesakitan. Ketika ia mencoba untuk bangkit, maka ia pun terhuyung-huyung dan jatuh pula di tanah sambil menahan sakit. Tulang-tulang di punggungnya rasa-rasanya telah berpatahan. Lawan paksi yang seorang menjadi bimbang. Ia sadar bahwa ia tidak akan menang melawan anak muda itu. Pengikut haria wisaka ini memang berilmu tinggi, berkata lawannya itu di dalam hatinya. Paksi melihat kebimbangan disorot mat lawannya. Karena itu, maka ia pun berkata, nah, apakah kalian masih akan berusaha menangkap kami? Sebaiknya kalian melihat kenyataan bahwa kalian tidak akan mungkin dapat melakukannya. Kedua lawannya tidak menjawab. Yang seorang masih kesakitan, sedangkan yang seorang lagi semakin dicengkam oleh kebimbangan. Selain lawan paksi itu masih dicengkam oleh keraguan-keraguan, maka tiba-tiba saja mereka melihat orang yang bersenjata kapak itu terlempar dan jatuh ke dalam kotak-kotak sawah yang tanahnya basah berlumpur. Kapaknya terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam parit yang airnya nampak bening, gemericik mengalir tidak berkeputusan. Sementara itu, orang yang bersenjata bindi itu pun telah meletakkan senjatanya di tanah sambil berkata, aku menyerah, Wijang menggeram. Katanya, aku akan membunuhmu. Orang bersenjata bindi itu memandang Wijang dengan sorot metu yang memelas. Tetapi ia tidak berkata apapun juga. Wijang masih berdiri sambil bertolak pinggang. Sementara itu, Paksi pun datang mendekatinya sambil berdesis, apa yang akan kita lakukan atas mereka? Sebelum Wijang menjawab, ia melihat orang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata kapak yang tercebur ke dalam lumpur itu berusaha untuk bangkit. Namun kemudian Wijang itu pun bertanya kepada orang yang bersenjata bindi itu, kalian datang dari perguruan mana orang itu bersenjata bindi itu termangu-mangu. Di luar sadarnya ia berpaling kepada kawannya yang masih berusaha naik ke tanggul parit. Jawab pertanyaanku, Wijang membentak, kalian murid dari perguruan mana? Orang itu masih belum menjawab. Baik, baik. Jika kalian tidak mau menjawab, maka kalian akan mati tanpa kami kenali, siapakah yang telah kami bunuh. Tetapi jika kalian datang dari sebuah perguruan yang sudah pernah kami dengar namanya, maka kami akan mengabari. Saudara-saudara seperguruan kalian, bahwa kalian mati di sini. Atau bahkan kami akan membiarkan kalian pergi. Orang-orang itu masih tetap berdiam diri. Sementara itu orang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata kapak itu sudah berdiri di atas tanggul parit. Wijanglah yang berkata kepadanya, kapakmu terjatuh ke dalam parit. Jika kau ingin mengambilnya, ambil. Kau akan lebih berbangga mati dengan senjata di tangan daripada dengan merundukan kepalamu di hadapanku sebelum pisauku menghunjam menusuk punggungmu menembus sampai ke jantung. Orang bertubuh raksasa itu berdiri dengan ragu. Namun akhirnya ia pun berkata, aku menyerah. Apapun yang kami lakukan, tidak akan berarti apa-apa. Apakah kau juga berkeberatan menyebut perguruanmu? Apakah kalian datang dari perguruan Set, Umbul Telu, Tegal Arang atau dari mana? Kau kenali nama-nama perguruan itu? Ya, aku kenal juga dengan orang-orang dari Gua Valampin. Orang bertubuh raksasa itu pun kemudian menjawab, kami datang dari perguruan yang belum kau sebut. Perguruan apa? Perguruan kayu lagi. Wijang dan paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Wijang pun mengeram, kau akan menipu kami? Tidak. Aku berkata sebenarnya. Kami mendengar bahwa ada beberapa orang anak muda yang memang dikirim oleh para pengikutnya. Haria Wisaka ke daerah ini dan diserahkan kepada Kirepak Rembulung dan Nyipupus Rembulung yang mempunyai beberapa tempat tinggal. Satu di antaranya adalah pancatan. Karena itu, kami mendapat tugas untuk mengawasi padukuhan ini. Wijang mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian berpaling kepada paksi sambil berkata, biarlah mereka pergi. Biarlah berita itu tersebar di daerah ini, bahwa anak-anak muda yang dikirim oleh Haria Wisaka, bukan anak yang masih hingusan. Biarlah mereka memberitahukan kepada guru mereka, bahwa tidak ada gunanya memusuhi kami, karena kami tidak berniat memusuhi mereka. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada orang yang bertubuh tinggi besar itu, pergilah. Katakan bahwa kami memang tidak berniat memusuhi siapapun di sini. Kami dipersiapkan untuk pada satu saat berada di Istana Pajang. Dengan atau tanpa cincin kerajaan itu. Jika hal itu terjadi, maka kami akan melihat, perguruan yang manakah yang dapat kami ajak bekerja sama dengan kami serta perguruan manakah yang harus kami hancurkan untuk selama-lamanya. Jika setelah beberapa perguruan bergabung kalian tidak dapat mengalahkan kekuatan Haria Wisaka, maka perguruan-perguruan yang terpisah itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tetapi sekarang Haria Wisaka sudah tertangkap, kekuatan kami tidak terletak hanya pada satu orang. Meskipun Haria Wisaka sudah tertangkap, tetapi pancaran. Perjuangannya tidak mereduk. Jika sekarang kami tidak bergerak, karena kami bukan orang-orang bodoh yang tidak mempunyai perhitungan. Orang-orang itu pun terdiam. Sementara Wijang pun berkata, sampai sekarang, yang sudah menyatakan kesediaannya berjuang bersama kami adalah Kirepak Rembulung dan Nyipupus Rembulung. Keduanya memiliki beberapa orang pengikut dari beberapa tempat. Tetapi dalam waktu dekat, tidak akan ada gerakan apa-apa, karena kami tidak mau terperosok lagi ke dalam satu kegagalan yang pahit. Baru setelah kami benar-benar bersiap, kami akan mulai dengan gerakan kami. Nah, terserah kepada kalian, kepada orang-orang kayu lagi, di mana kalian akan berdiri. Orang-orang yang mengaku dari perguruan kayu lagi itu mengangguk-angguk kecil. Sementara Wijang pun berkata, Pergilah. Sampaikan salam kami kepada guru kalian. Dendam yang membakar jantungnya tidak perlu dikipasi terus. Yang pernah terjadi biarlah terjadi. Kita memandang masa-masa. Mendatang. Namun seandainya gurumu tidak setuju, tidak apa-apa. Tetapi jangan ganggu kami. Jangan ganggu kirepak. Rembulung dan nyipupus rembulung agar kalian tidak memaksa kami bergerak lebih cepat di daerah ini. Sekali lagi aku beritahukan, bahwa anak-anak dari angkatan mendatang itu bukan anak-anak ingusan. Sekarang kalian berhadapan dengan dua orang di antara mereka. Sementara itu beberapa kelompok di antara kami telah berada di daerah ini. Siapa yang membuka permusuhan dengan kami, nasibnya sudah dapat diramalkan, keempat orang itu masih tetap berdiam diri. Sementara itu, Pak Si pun berkata, sekarang pergilah. Ambil senjata kalian yang terjatuh. Kami beritahu sekali lagi, bahwa kirepak rembulung dan nyipupus rembulung hari ini tidak berada di panjatan, keempat orang itu masih saja merasa ragu. Namun kemudian orang yang bertubuh raksasa itu pun berkata, baiklah, kami minta diri. Demikianlah, maka keempat orang itu pun segera meninggalkan tempat itu. Mereka yang senjatanya terlepas dari tangan masih sempat memungutnya dan membawa pergi. Seorang di antara mereka harus dibantu oleh kawannya, karena punggungnya yang kesakitan. Rasa-rasanya tulangnya menjadi retak. Demikian keempat orang itu berjalan menjauh, maka Pak Si pun berdesis, ternyata bahaya bagi anak-anak itu dapat datang dari segala arah. Ya, banyak orang yang mendendam terhadap haria wisaka, jika kita tidak segera berhasil, mungkin sekali para petugas sandi dari pajanglah yang akan berhasil lebih dahulu menangkap mereka. Tetapi tentu dengan pilihan, hidup atau mati. Wijang mengangguk-angguk. Ia menangkap penyesalan yang tersirat dari kata-kata Pak Si, bahwa mereka telah terlalu lama berhenti di perjalanan. Namun Wijang dapat mengerti, sehingga karena itu, ia sama sekali tidak menanggapinya agar tidak timbul salah paham. Namun Pak Si itu kemudian bertanya, sekarang, apakah kita akan langsung pergi ke panjatan? Wijang mengangguk. Katanya, ya, kita akan langsung pergi ke panjatan. Marilah. Kita masih mempunyai waktu. Demikianlah, maka Wijang dan Pak Si pun segera meneruskan perjalanan mereka ke padukuhan panjatan. Wijang dan Pak Si masih ingat betul, di mana mereka pernah berdiri di depan rego rumah yang dihuni oleh kirepak rembulung dan nyipupus rembulung. Pada waktu mereka datang ke panjatan, maka tiba-tiba saja mereka sudah berhadapan dengan seorang perempuan yang mengenakan pakaian berwarna hijau pupus. Nyipupus rembulung. Ketika mereka kemudian berdiri beberapa puluh langkah dari rego padukuhan panjatan, mereka pun berhenti. Dengan nada dalam Wijang berdesis, jika dugaan orang-orang yang mengaku dari perguruan kayu lagi itu benar, bahwa anak-anak muda yang dikirim kepada kirepak rembulung dan nyipupus rembulung berada di panjatan, maka padukuhan itu tentu dapat perlindungan lebih dari biasanya oleh para pengikut kirepak rembulung dan nyipupus rembulung. Apalagi jika kirepak rembulung nyipupus rembulung sendiri ada di padukuhan itu. Bahkan jika demikian, maka kik gede lenglengan tentu juga berada di panjatan. Paksi mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kita akan mendekati regol padukuhan itu tidak melewati jalan ini, baik, sahut Wijang, kita akan turun ke sawah, demikianlah, Wijang dan Paksi pun segera turun ke sawah. Mereka merayap mendekati regol padukuhan dari arah samping. Mula-mula mereka bergeser ke arah dinding padukuhan. Sambil berlindung di antara batang-batang perdu mereka semakin mendekati regol. Dengan mengetrapkan ilmu mereka, Sabta Pandulu dan Sabta Pangrungu, mereka mencoba untuk mengetahui apakah ada penjagaan khusus di regol padukuhan. Namun menurut penilikan mereka berdua, tidak seorang pun berada di regol padukuhan itu. Tidak terdengar suara dan bahkan tidak terdengar desah nafas. Apalagi nampak sosok tubuh seseorang. Meskipun demikian, keduanya tidak ingin memasuki padukuhan itu lewat regol. Mereka pun kemudian telah meloncati dinding padukuhan setelah mereka yakin, bahwa tidak ada pengawasan atas dinding padukuhan itu. Sesaat kemudian, maka mereka berdua telah berada di dalam lingkungan padukuhan panjatan. Padukuhan yang mempunyai ciri yang khusus, karena di padukuhan itu tinggal kirepak rembulung dan nyipupus rembulung, meskipun mereka tidak selalu berada di padukuhan itu, karena kirepak rembulung dan nyipupus rembulung mempunyai tempat tinggal yang lain. Bahkan mungkin tidak banyak yang tahu, bahwa sepasang suami istri yang seakan-akan dibayangi oleh kabut rahasia itulah yang disebut repak rembulung dan pupus rembulung. Namun Wijang dan Paksi tidak melihat sesuatu yang menarik. Di dalam padukuhan itu. Di malam hari, padukuhan ini nampak lengang seperti padukuhan-padukuhan yang lain. Sepi. Tidak ada seorang pun yang berada di jalan. Kita lihat gardu itu. Bukankah tidak jauh dari regol rumah repak rembulung itu terdapat sebuah gardu? Paksi mengangguk-angguk. Dengan sangat berhati-hati mereka berusaha mendekati gardu yang pernah mereka lihat. Tetapi keduanya tidak menyusuri jalan utama padukuhan itu. Mereka telah memilih melintasi halaman dan kebun, sehingga setiap kali mereka harus meloncat di dinding halaman. Baru beberapa saat kemudian mereka sampai ke halaman. Yang terletak berseberangan dengan gardu yang pernah mereka lihat. Ternyata gardu itu kosong. Tidak seorang pun berada di gardu itu. Bahkan lampu di gardu itu pun tidak menyala sama sekali. Wijang dan Paksi itu pun kemudian bergeser pula. Mereka pun kemudian berhenti di halaman rumah yang berseberangan. Dengan regol rumah seorang perempuan yang dikenalnya sebagai pupus rembulung itu. Ternyata regol itu pun sepi-sepi saja. Tetapi ada satu atau dua orang yang berjaga-jaga. Wijang pun kemudian telah menggamit Paksi sambil berbisik. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berada di sini. Paksi mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah mungkin Kirepak Rembulung dan Nyipupus Rembulung sengaja menyemarkan keberadaan mereka memang mungkin. Tetapi seandainya demikian, permainan Kirepak Rembulung dan Nyipupus Rembulung itu sangat berbahaya, jawab Wijang. Mungkin mereka terlalu yakin akan kekuatan yang tersimpan di dalam rumah itu. Kehadiran Ki Gede Lenglengan bersama beberapa orangnya, menambah keyakinan Kirepak Rembulung dan Nyipupus Rembulung akan kekuatan yang tersimpan di rumah mereka, sehingga mereka tidak memerlukan pengawasan di luar rumah. Keduanya akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Padukuhan Panjatan. Mereka berkesimpulan bahwa Repak Rembulung dan Nyipupus Rembulung serta anak. Anak muda yang diserahkan oleh Ki Gede Lenglengan kepada mereka, tidak berada di Panjatan. Meskipun demikian, Paksi itu pun berkata, kita dapat menghubungi pande besi di pasar itu. Wijang pun mengangguk-angguk. Salah seorang di antara mereka adalah orang panjatan. Ya, besok kita dapat berhubungan dengan Lebak. Mudah-mudahan ia masih bekerja di pasar. Agaknya besok pasar itu sudah menjadi lebih ramai lagi. Dengan demikian, maka kedua orang itu pun kemudian telah meninggalkan Padukuhan Panjatan. Mereka berharap bahwa Lebak, yang rumahnya di Padukuhan Panjatan itu, akan dapat memberikan sedikit keterangan tentang tempat tinggal Kirepak Rembulung dan Nyipupus Rembulung, meskipun seandainya Lebak tidak tahu pasti, apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Lebak dapat menyebut orang-orang baru yang tinggal di Panjatan, terutama anak-anak muda.